9 Star Hegemon Body Art Season 153 Bab 1521, Kekuatan Bintang Gerbang Surgawi Gerbang Surgawi bergetar, dan cahaya bermekaran dari bintang gerbang surgawi. Tekanan suci meletus. Bintang gerbang surgawi tampaknya telah diprovokasi, dan seberkas cahaya ditembakkan darinya. Cahaya itu lebih besar dan lebih ganas dari serangan cahaya tetua itu. Kedua sinar itu bertabrakan. Ledakan. Sinar cahaya tetua itu meledak, sementara cahaya bintang gerbang surgawi terus maju, keluar dari laut pikiran Longchen dan ke arah tetua. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga baik Longchen maupun tetua tidak bisa bereaksi. Ledakan. Cahaya surgawi meledak. Ruang dan tubuh spiritual pria paru baya itu hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama ketika pria paru baya meninggal, di sebuah kediaman misterius dalam jarak yang tidak diketahui, seorang tetua batuk seteguk darah dan menjerit sedih. Tetua berambut putih ini tepatnya adalah tetua dengan retakan di dahinya yang menyerang melalui ruang angkasa. Dia memegangi dahinya. Darah saat ini menetes darinya. Mata surgawi yang baru saja aku kental. Longchen, aku akan membunuhmu. Longchen saat ini tertegun. Tadi, banyak hal telah terjadi begitu cepat sehingga dia masih belum bereaksi. Serangan tetua itu sebenarnya akhirnya memprovokasi bintang gerbang surgawi. Dia merasakan ledakan ketakutan yang masih ada. Tadi itu benar-benar berbahaya. Meskipun Evil Moon dan Heaven Flipping Cell hadir di ruang spiritualnya, jika mereka yang memblokirnya, serangan itu akan meledak di ruang spiritualnya, dan dia akan menemui akhir yang sama dengan pria paru baya itu. Serangan bintang gerbang surgawi juga merupakan serangan spiritual, langsung menghapus serangan pihak lain dari keberadaan dan bahkan serangan balik. Sayangnya, tanpa jiwa pria paru baya sebagai perantara, tidak ada cara bagi Longchen untuk melihat apa yang terjadi pada tetua itu. Jika Longchen tahu bahwa tetua itu terluka, dia pasti akan tersenyum cerah. Pulau nasib surgawi, aku akan mengingat permusuhan ini. Petik 2 Longchen menarik nafas dalam-dalam. Dia melambaikan tangannya, dan gelombang api kemasan meledak, menghilangkan bau berdarah di udara. Longchen menyingkirkan perahu terbangnya sendiri dan menggunakan perahu terbang yang di bawah pihak lain. Dia meminta keluarganya memasukinya. Perahu terbangnya memiliki tanda pilfali. Meskipun dia telah menyembunyikannya, itu berarti dia tidak bisa menggunakannya secara terbuka seperti kapal terbang ini. Kapal terbang ini agak kecil dan tidak secepat miliknya. Tetapi bagi Xiaoyu, selalu ada hal-hal baru yang terbaik. Begitu mereka berada di kapal terbang, Longchen tidak segera kembali ke Central Plains. Sebaliknya, dia harus masuk lebih dalam kewas Telian Timur. Tempat pertama yang dia kunjungi adalah cabang Suantian Daosek. Ketika dia tiba, dia melihat bahwa itu kosong. Semua orang di dalamnya telah lenyap. Bahkan biara-biara dan supermasteri sebagian besar telah dibubarkan, dengan hanya sedikit orang yang tersisa untuk menjaganya. Melihat ini, Longchen merasa nyaman. Dia tahu bahwa Zheng Wenlong telah mengatur ini untuk mencegahnya dari rasa khawatir. Zheng Wenlong benar-benar bisa diandalkan. Pada akhirnya, Longchen mengaktifkan kemampuan siluman kapal terbang dan perlahan terbang ke Phoenix Cry Empire. Dia membuatnya mengapung di udara di atas. The Phoenix Cry Empire masih berkembang. Di bawah pemerintahan mantan pangeran keempat, adik laki-laki Cuyao, kekaisaran dan rakyatnya menjadi makmur. Dia sebenarnya adalah seorang penguasa yang tangguh. Perasaan surgawi Longchen menyebar ke seluruh kota. Dia melihat Yu yang gemuk, Soho, Si Feng, dan yang lainnya. Mereka sekarang berada di posisi tinggi. Adapun bekas tanah border suppression markis, itu sangat hidup, dengan banjir orang yang datang dan pergi. Tempat ini telah sepenuhnya direnovasi dan sangat megah. Ada patung besar di dalam rumah utama. Itu dari Long Tian Xiao. Sebagai markis penindas perbatasan, Long Tian Xiao telah menjadi pahlawan kekaisaran. Kesetiaannya kepada rakyat jelata dan pembelaannya atas kekaisaran telah memenangkan rasa hormat dan terima kasih dari seluruh kekaisaran. Melihat patung itu, Long Tian Xiao tidak bisa membantu tetapi menghela nafas secara emosional. Nyonya Long meneteskan air mata dari pemandangan itu, dan Xiao Yu membantunya menghapus air matanya. Hanya setelah mengambang di sana sebentar, Long Tian membawa keluarganya ke cincin laut surga bela diri. Ketika mereka melihat laut yang tak berujung, Xiao Yu berteriak dengan penuh semangat. Bahkan Nyonya Long kaget dengan ukuran lautnya. Kesedihan mereka karena meninggalkan rumah digantikan oleh hal baru ini. Secara pribadi melihat semua pemandangan baru ini mengejutkan mereka. Pemandangan ombak besar dan angin kencang adalah salah satu yang membuat manusia merasa sangat kecil. Xiao Yu berbaring di depan kapal terbang dan memiliki pemandangan terbaik. Tiba-tiba, sebuah mulut besar melahap kapal terbang itu. Ah! Long Chen menekan tombol dengan ringan, dan seberkas cahaya keluar dari kapal terbang, membuat lubang di mulut kapal terbang itu. Long Tian Xiao berbalik tepat pada waktunya untuk melihat ikan aneh itu. Kepala ikan itu bisa dibilang sebesar gunung, tetapi tewas dalam satu serangan dari kapal terbang. Wow, kakak, kamu sangat kuat. Xiao Yu memandang Long Chen dengan penuh hormat. Kamu bisa melakukan hal yang sama. Ayo, saya akan mengajari anda cara mengendalikan kapal terbang. Long Chen memberi isyarat, dia benar-benar mencintainya dan ingin memanjakannya. Long Chen, jangan memanjakannya. Bagaimana seorang anak bisa mengendalikan benda sebesar itu? Kata Nyonya Long dengan cemas. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, ini gratis dan saya tidak akan keberatan jika rusak. Saya punya banyak kapal terbang. Long Chen tersenyum. Nyonya Long menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tapi saat dia melihat Long Chen mengajari adiknya simbol untuk menyerang, bertahan, maju ke depan, dan menjatuhkan diri, penampilannya yang tulus menimbulkan senyuman puas. Tiba-tiba, di bawah kendali Xiao Yu, kapal terbang itu miring ke bawah dan menabrak laut. Kemudian memantul kembali ke atas dan ke bawah lagi. Long Chen buru-buru mengulurkan tangan untuk membantu, membiarkan kapal terbang mendapatkan kembali keseimbangannya di udara. Xiao Yu pucat karena ketakutan. Tidak apa-apa, membuat kesalahan di awal adalah hal biasa. Anda adalah pembelajar yang cepat. Menghibur Long Chen. Xiao Yu benar-benar pintar. Dia mengingat banyak hal dengan sangat cepat. Setelah dua jam, berkat ajaran Long Chen, Xiao Yu pada dasarnya telah belajar bagaimana mengendalikan kapal terbang. Setiap kali mereka bertemu iblis laut, dia akan melancarkan serangan dan menghancurkannya. Perasaan agung itu tak terlukiskan. Kapal terbang itu dipenuhi dengan tangisannya yang mengembirakan, dan suasananya sangat hidup. Long Chen juga sangat bersyukur. Dia tahu bahwa selama dia bahagia, orang tuanya juga akan bahagia. Suasana hati mereka bergantung pada Xiao Yu. Yang paling mereka khawatirkan adalah Xiao Yu tidak akan senang pergi ke dunia baru. Tetapi sekarang mereka menemukan bahwa dia praktis anak liar dan ingin tahu tentang segalanya. Dia tidak takut pada dunia yang tidak dikenal. Ayah, saya telah memutuskan untuk mengubah rencana. Alih-alih Sekte Huayun, saya berpikir untuk mengirim Anda ke Istana Dewa Anggur. Setelah ombak tenang, Anda bisa pergi ke Sekte Huayun. Apa pendapatmu tentang itu? Tanya Long Chen. Istana Dewa Anggur. Baiklah, saya setuju sepenuhnya. Ah, apa menurutmu kau bisa bertanya kepada mereka apakah aku bisa menjadi anggota penuh Istana Dewa Anggur? Long Tian Xiao segera setuju. Anda pecandu anggur, apakah Anda mendasarkan keputusan Anda pada motif yang benar? Tanya Nyonya Long. Tentu saja, saya hanya merasa seperti saya harus pergi ke suatu tempat di mana saya dapat mencari nafkah dan menciptakan rumah bagi kita, jauh dari masalah. Long Tian Xiao memiliki ekspresi yang lurus, tetapi baik Long Chen maupun Nyonya Long tidak mempercayainya. Baiklah, saya akui keputusan ini mungkin didukung oleh sedikitpun motif egois. Tapi sedikit saja. Long Chen tertawa, Ayah, kamu harus menyerah untuk bergabung dengan Istana Dewa Anggur. Ibu pasti tidak akan menerimanya. Istana Dewa Anggur pasti akan menerima Anda mengingat pemahaman Anda tentang Tau Surgawi dan Anggur, tetapi murid Istana Dewa Anggur pasti tidak peduli dengan seluruh dunia, dan harus sepenuhnya tenggelam dalam Dao Anggur. Mereka harus meninggalkan segalanya selain Anggur. Bisakah kamu melakukan itu? Tentu saja tidak. Baiklah, anggap saja aku tidak pernah mengatakan apapun, kata Long Tian Xiao dengan kecewa. Saat itulah ekspresi Nyonya Long sedikit meningkat. Dia secara alami tidak ingin Long Tian Xiao terganggu oleh hal-hal seperti itu. Dia lebih suka mereka selalu bersama. Alasan Long Chen telah mengubah rencana sebagian besar karena tetua misterius dari Pulau Takdir Surgawi itu. Dia khawatir Sekte Huayun tidak akan mampu melindungi keluarganya. Bagaimanapun, kekuatan Sekte Huayun membentang di seluruh benua dan tidak terkonsentrasi. Pulau Nasib Surgawi mungkin bisa memanfaatkan beberapa celah kecil. Dia tidak ingin ceroboh. Jadi setelah mempertimbangkannya, opsi teraman adalah mengirim mereka ke dunia roh secara langsung atau ke Istana Dewa Anggur. Berdasarkan situasi saat ini, hanya Istana Dewa Anggur yang dapat menjamin keamanan mereka. Adapun sekutu lainnya, apakah itu Sekte Huayun atau Sekte Pertempuran Pemisahan Surga, mereka tidak dapat diandalkan. Dia juga tidak ingin mengirim mereka ke dunia roh. Alasan utama untuk ini adalah adik perempuannya. Dipaksa hidup terisolasi dari dunia tidak adil baginya. Dia perlu belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain, dan dia perlu mengalami kegembiraan dan hak istimewa yang harus dialami seorang anak. Kapal terbang itu terbang dengan cepat. Dalam perjalanan ke tanah air timur, Longchen tidak bertemu dengan banyak iblis laut, tetapi sekarang setelah Xiaoyu terbang, iblis laut cukup sering muncul. Namun, dia dengan mudah mengaktifkan tindakan ofensif kapal terbang untuk membunuh mereka. Dia berteriak dengan penuh semangat, karena baginya, mengendalikan kapal terbang adalah permainan yang menyenangkan dan mi. Setelah beberapa hari, kapal terbang akhirnya mencapai sisi lain cincin laut surga bela diri, memasuki dataran tengah. Longchen membawa mereka ke bangsa kuno Grencia. Begitu mereka dekat, Longchen menyingkirkan kapal terbang dan secara acak menangkap Magical Bis Peringkat 6 sebagai tunggangan untuk membawa mereka ke perbatasan. Ini adalah tempat yang sama dia memasuki bangsa kuno Grencia sejak pertama kali dia datang. Kapten penjaga itu sangat sopan dan bahkan mentraktirnya anggur. Berhenti di sini. Serahkan plat identitasmu. Long, Longchen, petik 2. Di atas gerbang kota perbatasan, seseorang berhenti di tengah jalan, menatap Longchen dengan tidak percaya. Bab 1522, Kesempatan untuk Regre Qi Hao Longchen tidak bisa menahan tertegun. Orang ini tepatnya adalah penjaga yang dia lihat pertama kali dia memasuki bangsa kuno Grencia, Qi Hao. Dia bahkan mentraktir Longchen anggur. Saat itu, keduanya akhirnya terikat atas tindakan tercela dan tidak tahu malu dari bangsa kuno Grenhan. Karena ikatan itulah mereka berbicara seperti teman lama, dan Longchen memberinya beberapa pil obat. Hahaha, jadi kamu masih ingat aku? Saya akan bisa membual tentang itu di masa depan, tawa Qi Hao. Dia melompat dari gerbang dan berlari. Dia awalnya akan berjabat tangan, tetapi Longchen memberinya pelukan erat. Bahkan setelah sekian lama, kamu masih menjaga di sini. Sepertinya kamu masih belum memahami budaya birokrasi Grencia, goda Longchen. Qi Hao sangat tersentuh sehingga Longchen masih mengingatnya. Sosok seperti apa Longchen? Bahkan dikelilingi oleh musuh, dia telah membantai jalan keluarnya. Setelah pertarungannya di Gunung Roh Iblis, pertarungannya melawan tiga Empyrean, memecahkan segel yang dibuat oleh tiga item surgawi, menghancurkan puluhan sekte, dia adalah sosok nomor satu di wilayah Suantimur. Longchen, kamu datang ke sini berkat undangan Pangeran Yun Chong, kan? Baik, dengan Anda hadir, Grenhan tidak akan berani menjadi sombong, teriak Qi Hao bersemangat. Undangan, Grenhan, apa yang sedang terjadi? Longchen terkejut. Anda tidak diundang untuk datang dan membantu. Qi Hao terkejut. Saya datang kali ini karena ada beberapa hal yang harus saya diskusikan dengan Istana Dewa Anggur. Apa terjadi sesuatu di Grencia? Bukankah Grenhan diambang kehancuran? Tanya Longchen. Ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo, mari bicara di dalam. Orang-orang ini. Petik 2. Longchen buru-buru memberikan perkenalan. Ketika Qi Hao mengetahui bahwa mereka adalah orang tua Longchen, dia buru-buru menyapa mereka sebagai junior untuk senior. Dia kemudian membawa mereka ke kota dan mencarikan mereka tempat untuk beristirahat sebelum memesan makanan. Xiaoyu tampaknya kecanduan bermain, dan Qi Hao memanggil empat orang untuk menemaninya saat dia bermain di tembok kota. Nyonya Long tidak merasa nyaman hanya dengan itu dan juga pergi menemaninya. Sekarang hanya Longchen, Long Tian Xiao, dan Qi Hao yang hadir. Mereka sedang minum anggur dan makan. Qi Hao mulai memberi tahu mereka tentang perubahan terbaru di negara kuno Grencia. Setelah empat bangsa sisa kuno ditutup terakhir kali, ibu kota bangsa kuno Grenhan pada dasarnya telah dihancurkan oleh ahli formasi bernama Xia Chen. Semua orang mengira bahwa Grenhan akan segera runtuh dan dikonsumsi oleh Grencia, Grenzou, dan Grencu. Namun, meski intinya dihancurkan, Grenhan tiba-tiba mulai menghasilkan ahli satu demi satu. Tidak diketahui dari mana mereka mendapatkan dukungan untuk ini, tetapi sepertinya para ahli ini muncul dari tanah. Grenhan tidak hanya pulih, tetapi kekuatan mereka menjadi lebih besar dari sebelumnya. Sayangnya, Qi Hao bukanlah sosok inti dari Grencia dan tidak tahu cara kerja di balik ini. Tapi tebakannya adalah bahwa ada kekuatan besar yang mendukung Grenhan dari bayang-bayang. Dia menduga bahwa para jenius yang muncul dari Grenhan ini sebenarnya bukan orang-orang Grenhan. Mereka kemungkinan besar adalah orang-orang dari berbagai sekte. Namun, semua jenius ini mengaku berasal dari Grenhan. Mereka mengklaim bahwa mereka lahir dan besar di sana. Hanya saja mereka dibesarkan secara diam-diam hingga saat ini, seperti pedang iblis yang menyimpan energi hingga membuka segelnya dalam satu pukulan. Laju pertumbuhan Grenhan bisa dibilang mengerikan. Celestial peringkat tujuh seperti anjing, peringkat delapan celestial biasa, dan bahkan peringkat sembilan celestial tidak terlalu langka. Grenhan sebenarnya telah menghasilkan tiga celestial peringkat sembilan. Yang paling menakutkan dari semuanya, setengah tahun yang lalu, Grenhan mengumumkan bahwa mereka telah menghasilkan Empyrean pertama mereka. Empyrean, bagaimana mungkin? Sekarang Longchen melompat kaget. Empyreans adalah jenius yang lahir melalui keberuntungan karma. Mereka membutuhkan keberuntungan karma yang luar biasa sebagai fondasi untuk dilahirkan. Grenhan tidak mungkin memiliki keberuntungan karma sebanyak itu. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka telah melahirkan Empyrean, dengan kekayaan mereka, tidak ada cara bagi mereka untuk membesarkannya. Phoenix tidak mendarat di tempat yang tidak berharga. Tidak ada cara untuk membesarkan Empyrean di tempat yang miskin seperti Grenhan. Saat itu, ayah Xia Yun Chong, Xia Yu Yang, memberi tahu Longchen tentang keberuntungan karma. Keberuntungan karma empat negara tidak cukup untuk melahirkan Empyreans. Dalam hal ini, hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah seseorang yang mendukung mereka secara diam-diam. Dengan metode tak tahu malu Grenhan, hal seperti itu pasti bisa terjadi. Mereka menggunakan kejeniusan orang lain untuk tampil di depan. Jadi itu sebabnya ini sangat dibesar-besarkan. Kami mulai curiga segera setelah mereka mulai menghasilkan sebanyak itu peringkat 7 dan peringkat 8 Celestial. Kemudian apalagi peringkat 9 Celestial, mereka bahkan menghasilkan Empyrean. Tidakkah menurutmu itu terlalu palsu? Benar-benar tidak tahu malu? Kutub Ki Hao. Ki Hao minum seteguk anggur dan melanjutkan, sekarang Grenhan bertingkah aneh. Gren Xia, Gren Zhou, dan Gren Chu semuanya agak takut. Hal utama adalah mereka tidak tahu hanya siapa yang mendukung Grenhan. Kami telah mencoba untuk menyelidikinya, tetapi kami menemukan bahwa para jenius ini tidak pernah muncul di wilayah Suan Timur. Sepertinya mereka benar-benar lahir di Grenhan. Petik 2. Longchen tenggelam dalam pikirannya. Jika mereka belum muncul di wilayah Suan Timur, bagaimana dengan wilayah lain? Daerah lain? Tidak mungkin. Siapa yang memiliki kemampuan untuk menarik orang-orang jenius dari daerah lain? Ki Hao terengah-engah. Longchen tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Jika tebakannya akurat, maka mungkin hanya mereka yang memiliki kemampuan ini. Sepertinya tangan mereka telah meregang lebih dalam dari yang dia kira. Dia merasa seperti sebelumnya terlalu memikirkan mereka. Setelah mengatakan beberapa hal lagi, dia bangkit dan memanggil Xiaoyu dan Nyonya Long. Ki Hao secara pribadi mengirim mereka ke formasi transportasi. Longchen, kali ini, Anda harus melindungi wajah Grencia dan memberi mereka tamparan keji, teriak Ki Hao. Longchen memberinya acungan jempol dan mengaktifkan formasi. Dia dikirim langsung keluar ibu kota Grencia. Begitu dia tiba dan bahkan sebelum dia bisa melihat apa yang ada di sekitarnya, orang-orang yang bertanggung jawab mendaftarkan orang-orang yang datang menjerit kaget. Kamu, lapor ke Xia Yunchong bahwa aku sudah tiba, tapi jangan beritahu yang lain. Suruh Xia Yunchong datang menemuiku di Istana Dewa Anggur, kata Longchen kepada orang-orang itu. Secara alami, tidak ada seorangpun di Grencia yang tidak mengenalinya. Dia memiliki hubungan emosional yang pasti dengan Grencia, setelah mengambil mantel jenderal mereka hanya demi penampilan. Para petugas segera terbang keluar. Longchen mengeluarkan jubah dan menutupi wajahnya, tidak ingin menimbulkan keributan yang terlalu besar. Dia memimpin keluarganya ke kota, dan ibu kotanya berkembang seperti dulu. Xiaoyu melihat ke segala arah, menikmati pemandangan. Xiaoyu, maaf aku tidak bisa menemani mu bermain di jalanan. Kita harus melakukan pekerjaan kita dulu sebelum bermain, mengerti. Tanya Longchen sambil memegang tangannya. Iya, Xiaoyu menganggup dengan patuh. Longchen memimpin mereka ke depan. Dia melihat banyak orang mengenakan pakaian aneh yang mencolok di jalanan. Jubah Grenhan, apakah mereka sekali lagi datang untuk meracuni para pemuda Grencia? Ejek Longchen. Longchen mengabaikan mereka dan melanjutkan perjalanannya. Tapi dia kebetulan berselisih paham dengan kelompok lain. Apakah kamu buta, atau apakah kamu tidak membawa matamu? Mengutuk seorang wanita yang mengenakan gaun besar. Gaunnya sekarang memiliki bagian dari jejak kecil di atasnya. Tapi itu sangat kecil sehingga tidak mungkin untuk melihat tanpa melihat lebih dekat. Maaf, saya sangat menyesal. Minta maaf pada Nyonya Long. Menurutmu cukup meminta maaf. Apakah semua orang Grencia begitu kasar dan bahkan tidak tahu cara berjalan? Mempertimbangkan kelompok besar kita, bukankah menurutmu kamu seharusnya berjalan ke samping? Mengapa Anda harus dekat dengan kami? Apakah Anda mencoba mencuri barang-barang kami? Tanya wanita itu. Mereka memiliki total 56 orang yang mengenakan jubah mewah. Mereka sepertinya memiliki status yang cukup tinggi. Sedangkan untuk Nyonya Long, dia mengenakan pakaian biasa. Sebagai perbandingan, dia secara alami terlihat lebih rendah di kelas. Sebenarnya, Nyonya Long adalah wanita cantik yang langka di masa mudanya. Belakangan, karena keluarga Long telah menurun, dia telah bekerja sangat keras sehingga dia akhirnya menua lebih awal. Berkat Long Chen, kecantikannya telah dipulihkan, dan dia tampak tidak lebih dari 30 tahun, di puncak kecantikannya. Wanita ini jelas mengandung sedikit rasa iri padanya. Atau mungkin dia hanya merasa bahwa pakaian Nyonya Long terlalu rendah kelasnya sehingga dia bisa menolak untuk menerima permintaan maafnya. Mengutuk orang itu salah. Jejak kaki ini tidak dibuat oleh ibuku. Xiaoyu adalah orang pertama yang menyela untuk melindungi ibunya. Dari mana bocah ini berasal? Anda berani berteriak sembarangan di jalanan. Apakah seluruh grensia seperti ini? Bersihkan mulutmu sebelum berbicara. Kaka saya benar. Jejak kaki ini tidak dilakukan oleh ibu saya, karena tidak cocok dengan sepatunya. Saya akan memberi Anda satu kesempatan untuk meminta maaf kepada ibu dan saudara perempuan saya sekarang. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menyesalinya, kata Long Chen dengan dingin. Petani kurang ajar, kamu berani. Hari ini, jika kamu tidak bersujud padaku, masalah ini tidak akan berakhir. Teriak seorang pria besar di kelompok mereka. Suaranya sangat keras, Xiaoyu menakutkan. Dia bersembunyi di belakang Long Chen, dan dia buru-buru menghiburnya. Jangan takut, Anda agak mengantuk. Begitu Anda pergi tidur, semuanya akan berakhir. Mengikuti kata-kata Long Chen, Xiaoyu tiba-tiba merasakan gelombang kelelahan dan tertidur. Ayah, Long Chen memandang Long Tian Xiao. Haha, memanggil ayahmu tidak ada gunanya. Jika Anda tidak berlutut dan memohon pengampunan, Anda bisa menyerah untuk pergi. Ejek pria itu. Saat ini, sudah ada sekelompok besar orang yang menonton. Mereka semua marah dengan apa yang mereka lihat, tapi tidak ada yang datang. Saya mengerti, Long Tian Xiao menganggup dan dengan lembut menepuk punggung nyonya Long. Dia segera pingsan, dan dia menggendongnya di punggungnya. Long Chen, sambil memegang Xiaoyu, menoleh ke orang-orang itu. Dia dengan dingin berkata, Seperti yang saya katakan, saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk menyesalinya. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke wanita yang mencibir yang dengan sengaja menemukan masalah bagi mereka. Sambaran petir terbang. Darah memercik saat petir menembus kepalanya. Senyuman dingin masih menggantung di wajahnya, tapi matanya kehilangan cahayanya. Dengan suara berdebar, dia mendarat di tanah. Bab 1523, kembali ke Istana Dewa Anggur. Dia membunuh seseorang dengan ujung jarinya, membuat pria dan wanita yang mengenakan jubah Grand Han terkejut. Harus diketahui bahwa mereka bukanlah orang biasa. Mereka semua adalah pembudidaya yang kuat. Meskipun peringkat surgawi mereka tidak terlalu tinggi, mereka telah mencapai ranah penempaan yayasan. Melihat bahwa mereka tidak bisa merasakan aura Long Chen, mereka berasungsi bahwa dia adalah orang biasa. Bagaimanapun, di antara kelompok empat Long Chen, satu-satunya yang oranya bisa mereka rasakan adalah Long Tian Xiao, dan dia hanya berada di alam pembukaan meridian akhir. Karena dia bahkan belum mencapai alam Xiantian, mereka secara alami tidak menganggapnya sebagai ancaman. Namun, Long Chen membunuh peringkat lima fondation forging celestial dengan ujung jarinya, tanpa dia bisa melawan. Brengsek, beraninya kau menggunakan mekanisme rahasia untuk menyerang. Mati. Raung salah satu dari mereka, mengira Long Chen telah menggunakan semacam mekanisme tersembunyi untuk membunuhnya. Long Chen mendengus, dan dia menangkap tinju orang itu. Dia memutarnya sedikit, dan suara retakan terdengar. Lengan orang itu dirobek paksa dibahu oleh Long Chen. Ahaha, orang itu menjerit kesakitan. Wajahnya berkerut karena rasa sakit, dan darah dengan cepat menutupi jubah mewahnya. Baik. Ketika Long Chen merobek lengan orang itu, seseorang di kerumunan tidak bisa membantu tetapi bersorak. Dalam beberapa bulan terakhir, para ahli dari Grand Han telah datang ke Grand Sia cukup banyak. Mereka semua adalah pembudidaya yang kuat dan pengganggu besar. Mereka sering menimbulkan masalah dengan sengaja, sementara keluarga kaisar Grand Sia bersikap terkendali. Grand Sia telah mengeluarkan perintah yang mengatakan bahwa orang-orang harus melakukan yang terbaik agar tidak menimbulkan konflik dengan mereka. Orang biasa tidak tahu apa yang dipikirkan para petinggi, tapi mereka sangat tidak puas dengan perintah ini. Orang-orang ini yang dengan sengaja berlari ke Grand Sia untuk menimbulkan masalah benar-benar penuh kebencian. Kamu siapa? teriak salah satu orang Grand Han. Wajah Long Chen masih setengah tertutup oleh jubahnya, membuatnya jadi mereka tidak tahu siapa dia. Ketika orang mencoba untuk melihat dengan akal surgawi mereka, mereka menemukan kekuatan spiritual menghalangi mereka. Long Chen tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengangkat satu jari lagi, dan sambaran petir menyambar. Salah satu dari mereka terbunuh oleh panah petir di kepala. Dia pingsan di tanah tanpa nyawa. Pakar Grand Han kaget. Ketika wanita pertama terbunuh, itu terjadi terlalu tiba-tiba untuk mereka lihat. Tapi kali ini, mereka melihatnya dengan jelas. Long Chen perlahan mengangkat jarinya dan mengarahkannya ke orang yang baru saja dia bunuh. Orang itu jelas ketakutan, tapi dia tidak mengelak. Dia baru saja menunggu di sana sampai Long Chen membunuhnya, seolah-olah ada energi yang menekannya, mencegahnya bergerak. Setelah orang itu terbunuh, Long Chen mengarahkan jarinya ke orang lain. Wajah orang itu langsung menjadi pucat, dan dia menjerit ketakutan saat dia mencoba lari. Dia baru saja berbalik dan mengangkat salah satu kakinya saat tubuhnya menegang. Panah petir menembus kepalanya. Dalam sekejap, tiga ahli Grand Han terbunuh. Rakyat jelata di ibu kota Gren Xia semua merasakan darah mereka berkobar karena kegembiraan. Penindasan yang tidak masuk akal dari Grand Han telah lama memprovokasi kemarahan mereka. Sekarang Long Chen telah membunuh beberapa, mereka merasa seperti dia melampiaskan amarah mereka. Ketiganya menghina keluarga saya dan menyentuh skala terbalik saya. Seperti yang saya katakan, saya tidak memberi mereka kesempatan untuk menyesalinya. Adapun Anda, Anda tidak menghina keluarga saya dan hanya menyerang saya. Aku mengambil tanganmu sebagai harga. Sekarang saya akan pergi. Jika ada yang ingin menghentikan saya, besiaplah untuk itu mengorbankan nyawa Anda. Petik 2. Long Chen mulai berjalan lagi sambil tetap menggendong adik perempuannya yang sedang tidur. Long Tian Xiao mengikuti sambil membawa istrinya. Namun, Long Chen hanya mengambil beberapa langkah ketika beberapa sosok bergegas dari depan. Orang-orang ini memiliki basis kultivasi yang lebih kuat. Mereka adalah ahli transformasi jiwa, dan tekanan daosurgawi dari mereka lebih kuat, menandai mereka sebagai peringkat delapan celestial. Melihat orang-orang itu, kelompok ahli Grand Han sebelumnya, yang telah ditakuti menjadi ayam kayu, segera direvitalisasi dan berteriak, saudara-saudara magang senior, ini membunuh anggota kita. Teriakan orang itu terputus ketika sesosok muncul di depannya seperti hantu. Sebuah tangan besar mencengkram tenggorokannya dengan erat. Kamu tidak tahu apa itu rasa hormat. Benar-benar tidak perlu berbelas kasihan kepada Anda. Karena itu masalahnya, kalian semua bisa mati. Petik 2. Sekarang suara Long Chen seperti guntur dan penuh niat membunuh. Kepala orang-orang ini meledak sekaligus. Hanya satu wanita muda yang tersisa, berlumuran darah dan terlalu takut untuk bergerak. Wanita ini adalah satu-satunya yang tidak segera memikirkan balas dendam ketika dia melihat para ahli ini datang dari depan. Jadi yang lainnya telah mati, sementara dia satu-satunya yang selamat. Berengsek, kamu berani membunuh ahli dari Grand Hanku. Anda akan membayar harga untuk kebodohan Anda. Salah satu dari peringkat delapan Celestial Grand Han didakwa dengan pedang. Cahaya dingin menyala seperti kilat. Serangan yang satu ini sangat kuat, dan jika mendarat di tanah, jalanan akan runtuh. Tidak diketahui berapa banyak rakyat jelata yang menyaksikan pertempuran akan terbunuh oleh hasilnya. Niat membunuh Long Chen berkobar. Orang-orang ini bahkan tidak memandang orang-orang Grencia sebagai manusia. Meskipun dia bukan anggota Grencia, dia memiliki hubungan yang pasti dengan Grencia, dan dia marah. Long Chen mengulurkan tangan, berniat menangkap pedang itu dengan tangan kosong. Pedang ini bukanlah item leluhur, tapi sangat tajam. Peringkat delapan Celestial mencibir. Awalnya, dia menahannya dengan ringan, tapi sekarang dia melepaskan semua kekuatannya, ingin meledakkan Long Chen. Adapun orang lain di sekitar, dia tidak peduli. Suara tajam terdengar saat menebas tangan Long Chen. Namun, suara itu berakhir dalam sekejap, dan tekanan besar dari serangan orang itu juga lenyap. Apa? Ahli Grenhan lainnya tercengang. Dari awal sampai akhir, Long Chen tidak menggunakan basis kultivasinya. Dia telah memblokir serangan kekuatan penuh orang itu hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Mereka segera mulai merasakan firasat buruk. Long Chen mencengkeram pedang dan sedikit memutar pergelangan tangannya. Pedang patah menjadi dua, dan setengah patah di tangannya tiba-tiba menebas kembali ke peringkat delapan Celestial. Darah menghujani saat Celestial peringkat delapan itu dipotong menjadi dua. Para ahli lainnya semua tercengang. Namun, mereka sudah mulai melancarkan serangan mereka sendiri dan tidak bisa berhenti tepat waktu. Long Chen mendengus dan mengayunkan pedang patah di tangannya. Gambar pedang besar melahap para ahli itu. Kabut darah meledak saat para ahli itu hancur berkeping-keping bersama dengan senjata mereka. Untuk sesaat, jalanan begitu sunyi sehingga terdengar suara setetes jarumpun. Semua orang menatap kaget pada pria misterius berjubah yang masih memegang pisau patah. Long Chen menjatuhkan pedangnya ke tanah. Dengan hati-hati menggendong saudara perempuannya, dia mengalihkannya ke posisi yang lebih nyaman dan terus berjalan ke depan. Long Tian Xiao mengikuti juga, dan dia menatap punggung Long Chen dengan bangga. Ini adalah putranya. Putranya telah berubah dari seorang anak kecil menjadi pahlawan yang tak tertandingi. Hal yang paling memuaskan baginya adalah meskipun Long Chen tumbuh begitu kuat, dia tidak membiarkan kekuatan barunya menyebabkan dia kehilangan arah. Sebisa mungkin, yang terbaik adalah meninggalkan kelonggaran dan tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Dia telah melihat semua yang Long Chen lakukan untuk menyelamatkan yang tidak bersalah. Dia sangat bangga dengan putranya. Long Chen dengan cepat tiba di depan Istana Dewa Anggur. Oleh karena itu, dia membangunkan Xiaoyu dan Nyonya Long. Mereka memasuki gerbang. Murid di pintu masuk langsung mengenali Long Chen, karena ketenarannya di Istana Dewa Anggur sangat hebat. Formula anggur obat yang dia hasilkan sangat bermanfaat bagi semua murid Istana Dewa Anggur, dan mereka sangat berterima kasih padanya. Murid itu buru-buru membuka jalan untuk Long Chen, menunjukkan bahwa dia bisa pergi sendiri tanpa ada yang membatasinya. Begitu dia berada di dalam Istana Dewa Anggur, Long Chen sedikit santai. Mungkin hanya di dalam Istana Dewa Anggur seseorang bisa sepenuhnya melupakan kekhawatiran dan masalah mereka. Dalam aspek ini, mereka bahkan lebih unggul dari dunia roh. Setelah memasuki Istana Dewa Anggur, rasanya seperti energi misterius sedang membersihkan pikirannya, memungkinkannya untuk sepenuhnya rileks. Ini benar-benar tempat yang bagus, desah Long Tian Xiao dengan emosional. Xiaoyu dan Nyonya Long tidak dapat merasakannya, tetapi sebagai seorang kultifator, dia sangat terpengaruh oleh pemandangan dan alam artistik yang memenuhi Istana Dewa Anggur. Tuan Long Chen, Anda akhirnya kembali. Aku punya anggur yang dengan cemas menunggu penilaianmu. Long Chen baru saja mencapai pavilion pertama ketika seorang murid keluar untuk menghalangi jalannya. Ini tepatnya adalah murid pertama yang ditipu anggur untuk pertama kalinya di Istana Dewa Anggur. Kata-kata Long Chen telah mencerahkan dia dan memungkinkan dia untuk berkembang pesat dalam windown-nya. Oleh karena itu, dia selalu dengan sabar menunggu Long Chen kembali dan menilai anggur barunya. Ah, aku agak sibuk hari ini. Aku harus menemui imam besar. Bagaimana dengan hari lain? Kata Long Chen. Jika itu dalam waktu normal, dia secara alami akan senang untuk minum anggur terbaik Istana Dewa Anggur dan kemudian membual tentang pengetahuannya yang luar biasa. Tapi sayangnya, dia tidak punya waktu, dan dia sedang tidak mood. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku akan memberimu anggurku. Anda bisa merasakannya kapan saja dan datang membimbing saya saat Anda bebas. Orang itu buru-buru mengambil anggur. Long Chen sangat malu dengan seberapa tinggi murid ini memandangnya, dan dia hanya bisa menerima anggurnya sebelum melanjutkan. Saat dia melanjutkan, lebih banyak murid Istana Dewa Anggur datang untuk menyambutnya. Melihat hubungan Long Chen dengan orang lain begitu baik, nyonya Long tersenyum cerah. Dia bahkan diam-diam berbisik kepadanya bahwa salah satu wanita muda itu cukup baik, artinya dia harus lebih dekat dengannya. Long Chen hampir batuk darah. Wanita itu mungkin terlihat muda, tapi usianya benar-benar menakutkan. Imajinasi ibunya benar-benar menakutkan. Cicipi pedangku. Long Chen berada di tengah-tengah terus maju ketika seorang pria besar dan kekar muncul dan menyerang Long Chen tanpa mengatakan apa-apa lagi. Bab 1524, temukan wanita gemuk. Cahaya pedang dingin menebas Long Chen. Gerakan ini sangat mendadak tetapi tidak mengandung tekanan apapun. Namun, ada semacam kemauan yang keras dan pantang menyerah di dalamnya. Bang! Long Chen tersenyum dan mengeluarkan pukulan. Dua keinginan tak terlihat bentrok, karena dia dan orang itu mundur selangkah. Fatitu, ini salammu. Orang ini adalah fierce yang bacer, Tukian Xiang. Saat ini, dia telah mencapai tahap tengah ranah bintang kehidupan. Kembali ketika Long Chen pertama kali datang ke Istana Dewa Anggur, Tukian Xiang telah terjebak di kemacetan dan tidak dapat maju melewati puncak transformasi jiwa. Sekarang, hanya dalam waktu satu tahun, dia telah berkembang kerana bintang kehidupan pertengahan. Itu menunjukkan berapa lama dia terjebak dan betapa kokohnya fondasi yang dia bangun untuk dirinya sendiri. Sekarang basis kultivasinya meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Selama waktu ini, Long Chen telah membunuh ahli bintang kehidupan dalam jumlah yang tidak diketahui. Tapi dalam pertukaran itu barusan, dia merasakan kekuatan seratus kali lebih besar dari ahli bintang kehidupan lainnya. Bahkan jika Anda mengabaikan kekuatan dibalik serangan Tukian Xiang, hanya semangatnya yang kuat sudah cukup untuk membuat kehendak musuhnya hancur. Hahaha, Long Chen, ini benar-benar kamu. Kamu semakin kuat, tawa Tukian Xiang seperti guntur. Dia dengan mudah menguji kekuatan Long Chen dengan sapaannya. Xiao Yu, ayo, jangan takut. Sapa kakakmu yang gendut? Long Chen tersenyum dan menepi Xiao Yu yang bersembunyi di belakang punggungnya. Halo, kakak, gendut. Xiao Yu mengucapkan salam pelan dengan kepala tertunduk. Penampilan Tukian Xiang cukup menakutkan. Bahkan orang dewasa pun tidak berani menatap matanya. Berlemak, kakak laki-laki. Ekspresi Tukian Xiang menjadi aneh. Nama Fiers yang bacer yang terkenal telah mengguncang benua 3000 tahun yang lalu. Sekarang gadis ini memanggilnya kakak laki-laki. Ketika dia memikirkannya, dia mengira ketika dia minum anggur dengan Long Chen, mereka tidak membiarkan senioritas memengaruhi persahabatan mereka. Dia tidak pernah memandang Long Chen sebagai junior, dan Long Chen tidak pernah melihatnya sebagai senior. Mereka hanya memandang satu sama lain sebagai saudara. Baiklah, halo, adik kecil, kata Tukian Xiang tanpa daya. Fati, bagaimana kamu menjadi semakin tidak tahu malu? Apakah dia memanggilmu kakak laki-laki tanpa alasan? Apakah kau tidak punya hadiah ucapan selamat untuk dia? Jangan bilang semua lemakmu ini terakumulasi karena pelit terhadap orang lain. Tanya Long Chen. Ekspresi Tukian Xiang segera berubah menjadi ungu. Dia adalah seseorang yang telah lolos dari dunia biasa. Selain anggur dan pedangnya, dia tidak punya apa-apa lagi. Apa yang seharusnya dia berikan pada seorang gadis kecil sebagai hadiah? Dia tahu Long Chen melakukan ini dengan sengaja. Ini adalah balas dendam atas sapaannya. Chen R., jangan kasar. Kau lah yang berwajah tebal. Hadiah seharusnya diberikan secara cuma-cuma oleh orang lain. Bagaimana Anda bisa meminta hadiah dari orang lain? Kata nyonya Long. Tukian Xiang sangat berterima kasih padanya. Dia menemani mereka ke kediaman imam besar. Long Chen, kamu tidak melakukan terlalu buruk untuk dirimu sendiri. Seluruh wilayah Suantimur dalam kekacauan karena Anda. Dibandingkan denganmu, apa yang aku lakukan di hariku tidak lebih dari perkelahian kecil. Tukian Xiang memberi acungan jempol pada Long Chen. Dibandingkan dengan murid lain dari Istana Dewa Anggur, Tukian Xiang lebih terhubung ke seluruh dunia. Dia memiliki pemahaman tertentu tentang berita yang melanda seluruh benua. Nama Long Chen sudah lama mengguncang seluruh wilayah Suantimur. Bahkan para pembudidaya anggur ini yang tidak peduli dengan seluruh dunia telah mendengarnya. Kembali pada zamannya, Tukian Xiang telah membalas dendam pada ras kuno atas kematian saudaranya. Sekarang, Long Chen diburu oleh seluruh dunia. Musuh-musuhnya tidak hanya termasuk ras kuno, tetapi juga jalan yang benar, jalan yang rusak, aliansi keluarga kuno, blood kill hall, dan sebagainya. Hal yang paling mengejutkan adalah dia bahkan menghancurkan menara Pil. Itu adalah tamparan keji di wajah Pil Fali. Jadi bahkan Tukian Xiang memuji Nyali Long Chen. Sebelumnya, setiap kali Tukian Xiang menyebutkan bagaimana dia bertarung melawan ras kuno dan memusnahkan beberapa dari mereka, dia cukup sombong. Tapi sekarang dia menemukan bahwa kebanggaan ini adalah lelucon di depan Long Chen. Hei hei, aku hanya main-main membabi buta. Apakah Istana Dewa Anggur baik-baik saja akhir-akhir ini? Long Chen dengan sengaja mengubah topik pembicaraan. Dia tidak ingin membicarakan hal ini di sini. Jika itu hanya mereka berdua, dia tentu tidak akan keberatan sedikitpun menyombongkan diri. Tapi sekarang, ibunya hadir. Dia tidak ingin membuatnya khawatir. Tukian Xiang bukanlah orang bodoh dan langsung mengerti. Dia berkata, ini berkat kamu. Formula Anggur Obat Anda sangat bermanfaat bagi kami. Momong-momong, bagaimana alam salamku? Petik 2. Tidak buruk. Long Chen memaksakan dirinya untuk mengatakan ini. Apa? Apa artinya itu? Jawaban Long Chen sangat tidak memuaskan bagi Tukian Xiang. Apakah Anda benar-benar membutuhkan saya untuk mengatakannya? Baik. Yang saya maksud adalah, di antara semua orang, kemajuan Anda paling lambat. Seranganmu mengandung puncak jalan yang itu ganas dan mendominasi, tetapi hanya mengandung sedikit jejak dari sisi yin yang lembut. Jika saya tidak mengenal Anda, saya bahkan tidak akan bisa merasakannya. Jadi saya katakan tidak buruk, terutama karena saya sudah terlalu banyak minum anggur Anda. Aku hanya merasa tidak enak mengkritikmu, kata Long Chen tanpa daya. Meskipun basis kultifasi Long Chen tidak setinggi Tukian Xiang, penglihatannya sangat tajam. Tukian Xiang selalu mengejar sisi yang yang mendominasi, ingin mendorong sisi yang ke puncak. Jalan seperti itu terbatas. Jadi ketika Long Chen telah menyiapkan formula anggur obat untuknya, dia menambahkan di sisi yin yang lebih lembut. Formula anggur ini bahkan telah dipuji oleh imam besar, dan dia berkata bahwa itu sangat cocok untuk Tukian Xiang. Sayangnya, ini sangat sulit bagi Tukian Xiang. Rasanya seperti meminta seorang tukang daging yang galak untuk meletakkan pedangnya, dan menggunakan sapu tangan dengan tarian yang anggun dan ringan. Pemandangan itu tak terbayangkan. Jadi bahkan setelah sekian lama, Tukian Xiang hanya berkembang sangat sedikit di jalur itu. Kemajuannya adalah yang paling lambat di antara murid-murid istana Dewa Anggur. Karakternya terlalu galak, dan sulit untuk mengubahnya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tanya Tukian Xiang, kesal. Dia secara alami memahami alasan di balik ini, tetapi dia tidak mampu melakukannya. Mungkin Anda harus menemukan wanita gemuk untuk belajar dengan Anda. Longchen mengangkat bahu. Dia mengangkat alisnya beberapa kali. Penampilan itu, memang agak, ya, agak menyedihkan. Apakah kamu serius? Tukian Xiang tertegun. Apa? Menurutmu aku akan menipumu. Tapi, istana Dewa Anggur dilarang menikah, kata Tukian Xiang. Apa? Bagaimana kabarmu sesat? Apa yang saya katakan adalah, Anda harus menemukan seorang wanita untuk berdiskusi dengan Dao. Anda harus belajar dari satu sama lain, satu pria dan wanita, satu yin dan satu yang, satu lembut dan satu keras. Yin dan yang tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Anda perlu belajar bagaimana mengontrol energi yin, dan untuk melakukannya, Anda perlu mempelajari apa itu yin, apa itu kelembutan. Bukannya aku menyuruhmu melakukan itu. Bagaimana caramu berpikiran kotor? Apa yang kamu pikirkan sepanjang hari? Tanya Longchen dengan jijik. Tukian Xiang memelototinya, tahu bahwa dia telah ditipu lagi. Teman muda Longchen, kamu benar-benar berkat dari Istana Dewa Anggurku. Longchen berhenti. Dia menyadari bahwa mereka telah tiba di depan kediaman imam besar tanpa dia sadari. Hai Priyes yang kurus dan ramah itu tampak sama seperti biasanya dan berdiri di luar. Melihat dia benar-benar keluar untuk menyambutnya, Longchen buru-buru membungkuk. Long Tian Xiao, Nyonya Long, dan Xiao Yu mengikutinya. Ketika Longchen menyatakan tujuan sebenarnya untuk datang ke sini, Hai Priyes tertawa, Istana Dewa Anggurku tidak memiliki tamu untuk tinggal untuk waktu yang lama. Seperti yang Anda katakan, Yin dan yang tidak bisa hidup sendiri. Kita harus terpisah dari dunia dan menjadi bagian dari dunia. Istana Dewa Anggur akhir-akhir ini tidak menyenangkan, dan kedatangan beberapa tamu akan menyenangkan. Saya akan mewakili Istana Dewa Anggur dalam menyambut tamu baru kami. Hong Yan, ajaklah tamu kami yang terhormat untuk berwisata. Petik 2 Seorang murid perempuan muncul dan tersenyum memegang tangan Xiao Yu saat dia memimpin keluarga Longchen untuk membiasakan diri dengan rumah baru mereka. Terima kasih banyak, Imam Besar. Longchen membungkuk penuh syukur. Longchen sangat berterima kasih sekarang. Istana Dewa Anggur seharusnya menjadi tanah budidaya murni untuk anggur, dan tidak pernah mengizinkan orang luar masuk. Imam Besar sepenuhnya menatapnya. Awalnya, dengan harga diri Longchen, dia tidak akan pernah memohon kepada orang lain. Tetapi di seluruh benua, hanya Istana Dewa Anggur yang memiliki kekuatan untuk menjamin perlindungan keluarganya, dan Hai Prius tidak ragu-ragu untuk menyetujuinya. Longchen memastikan untuk mengingat bantuan ini. Masuk, Hai Prius tersenyum dan memanggil Longchen ke kediamannya. Dia mengeluarkan sebotol anggur dan menuangkan dua cangkir, memberikan satu untuk Longchen. Longchen dengan penuh syukur menerimanya dengan dua tangan. Melihat anggur itu, dia berteriak kaget, Hai Prius, kamu. Kamu berhasil. Longchen melihat bahwa anggur memiliki gelembung kecil yang tak terhitung jumlahnya mengalir di dalamnya secara alami. Mereka mengalir perlahan tetapi tidak pernah berhenti, berputar sesuai dengan lintasan yang dalam. Itu seperti transformasi langit dan bumi yang terwakili di dalamnya. Itu tidak bisa dianggap sukses. Ini hanya kemajuan awal, dan itu berkat bantuan Anda. Ide dan kesimpulan Anda yang kurang ajar itulah yang memberi saya wawasan untuk menerobos kemacetan saya dan sekali lagi maju. Apakah kamu tidak ingin mencicipinya? Imam besar tersenyum hangat. Longchen menyesap anggurnya dan hampir tersedak. Asam, manis, pahit, pedas, semua cita rasa kehidupan terjalin. Rasa ini luar biasa. Ini pasti tidak bisa dihitung sebagai anggur yang baik, tetapi itu juga tidak bisa dianggap sebagai anggur yang buruk. Hampir tidak mungkin untuk menelan. Namun, ketika masuk ke perutnya, anggur mulai beredar di dalamnya, dan kemudian aliran energi mengalir ke seluruh tubuhnya. Yang mengejutkannya adalah 108 ribu bintangnya diaktifkan sendiri untuk menyerap energi anggur. Pada saat yang sama, aliran energi memasuki pikirannya, dan pikiran itu segera menjadi kosong. Dia memasuki kondisi pencerahan total. Proses berpikirnya menjadi sangat jelas, dan dia hampir memahami semacam hukum yang mendalam. Perasaan itu tak terlukiskan. Anggur yang enak. Setelah waktu yang tidak diketahui, Longchen perlahan membuka matanya. Bab 1525. Oh, bagaimana dengan itu baik? Tanya imam besar sambil tersenyum. Ada baiknya, itu gratis. Longchen juga tersenyum. Hahaha, kata Hyperious sambil tertawa. He he, itu hanya lelucon. Jika saya membandingkan anggur Anda dengan lukisan, maka terakhir kali, anggur yang Anda berikan kepada saya adalah mahakarya yang sangat luas yang berisi setiap aspek dunia dan kedalaman yang tak ada habisnya. Namun, basis kultivasi saya terlalu rendah untuk memahami kedalaman tersebut. Namun kali ini, Anda tidak memberi saya lukisan tetapi selembar kertas putih. Anda juga memberikan setiap warna cet yang memungkinkan. Yang pertama terlalu mendalam untuk saya pahami, dan bahkan jika saya melakukannya, saya hanya dapat menyalinnya. Tapi sekarang Anda telah memberi saya kanvas dan cet saya sendiri, bersama dengan ratusan rasa kehidupan, jadi saya bisa merencanakan dan mengekstrapolasi dao saya sendiri ke atasnya. Saya dapat dengan jelas merasakan perbedaan antara dua alam yang terkandung dalam anggur pertama dan kedua Anda. Yang pertama adalah demonstrasi yang berbentuk, sedangkan yang terakhir adalah ajaran yang tidak berbentuk. Petik 2. Terakhir kali, karena Wine Hyperius mengandung ranah yang terlalu jauh dari levelnya, Longchen hanya bisa merasakan bahwa dia sangat kecil, dan dia tidak mendapatkan apapun. Kali ini, ranah imam besar jelas meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Sebelumnya, anggurnya sangat luas seperti laut, melonjak dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga hanya ahli yang tak tertandingi yang bisa mengendalikannya. Sekarang, anggurnya adalah mata air yang jernih, dan airnya bisa diambil sesuka hati. Meskipun bukaan mata air tampak kecil, siapa yang tahu seberapa luas sumber airnya? Siapa yang berani mengatakan dengan pasti bahwa sumber mata air tidak seluas laut? Yang satu tampak luas, tetapi meskipun tampak besar, ia harus memiliki ujung. Yang lainnya tampak lebih kecil dan lebih tertutup, tetapi memiliki fondasi yang tidak terbatas. Kemungkinan yang ada untuk itu tidak terbatas. Hahaha, tidak heran kamu mampu mengguncang seluruh wilayah Suantimur. Persepsi ini cukup menakutkan. Saya memberikan kesempatan kepada semua murid istana dewa anggur untuk mencicipi anggur baru ini, tetapi tidak satupun dari mereka yang mampu menuangkannya seperti ini, puji imam besar itu. Hei hei, itu karena aku memeriksanya dari sudut pandang seseorang di luar Wendau. Saat saya minum anggur ini, saya adalah selembar kertas kosong. Tapi kertas mereka sudah memiliki warna, yang membatasi jalur kultifasi mereka. Itu sebabnya mereka hanya bisa melihat hal-hal yang berhubungan dengan jalan mereka sendiri. Imam besar, anggur ini adalah harta yang tak ternilai bagi saya. Keadaan pikiran jernih ini memungkinkan saya memperkirakan banyak hal. Jadi tentang itu, Longchen tertawa nakal, artinya jelas. Imam besar tertawa, bahkan jika kita tidak memiliki hubungan, saya harus memberi penghargaan kepada Anda karena mengevaluasi esensi anggur saya. Katakan padaku, seberapa banyak yang kamu inginkan. Petik 2 Hei hei, kamu kenal aku. Saya tidak serakah. Betapapun banyak yang ingin Anda berikan, saya akan mengambil. Kulit Longchen pasti setebal tembok kota. Di satu sisi, kedengarannya seperti Longchen tidak akan keberatan tidak peduli berapa banyak yang diberikan Hei Prius, tapi arti sebenarnya adalah Longchen menginginkan sebanyak yang dia bisa. Imam besar tidak keberatan. Dia mengeluarkan kendi setinggi dua kaki. Anggur ini sangat sulit dibuat. Dari sembilan kendi, enam gagal dan pada dasarnya anggur beracun. Hanya tiga yang berhasil. Jika Anda menyukainya, Anda dapat mengambil semuanya. Petik 2 Anggur ini sangat sulit dibuat bahkan Hei Prius pun tidak dapat memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dari pembuatannya. Alam racun anggur telah menjadi kacau, dan orang yang minum mungkin menjadi gila. Terima kasih banyak, Imam besar. Longchen sangat senang. Dia secara alami menginginkannya. Ini praktis anggur surgawi baginya. Dia bisa menggunakan kemampuan khusus anggur ini untuk menciptakan seni magisnya sendiri. Aspek yang paling menakjubkan dari anggur ini adalah keadaan pikiran yang jernih yang memungkinkan seseorang untuk masuk. Itu memberi mereka selembar kertas kosong. Longchen bisa menambahkan catnya sendiri ke kertas kosong ini untuk menguji berbagai hal. Jika tes gagal, itu bagus. Dia akan mundur dari alam itu dan masuk lagi. Rasanya seperti beralih ke selembar kertas kosong lainnya. Longchen dengan ramah menerima dua kendi baru dan kendi asli yang diambil oleh Hai Prius. Yang asli setengah kosong, tapi kulitnya masih cukup tebal untuk menampungnya. Berdiri dengan sopan. Tidak, itu bukan gaya Longchen. Aku harus berterima kasih padamu. Pemikiran Anda yang kurang ajar sangat menguntungkan saya, kata Imam besar. Saat Longchen dan Hai Prius berbicara, suara langkah kaki terdengar dari luar. Xia Yunchong dan Xia Yuluo telah tiba. Xia Yunchong masih terlihat sama, tetapi auranya menjadi lebih tertutup. Dia telah mencapai ranah transformasi jiwa. Karena dia baru saja maju, auranya berada di tengah-tengah perlahan mengembun. Dia akan mencapai panggung surga pertama. Adapun Xia Yuluo, dia masih secantik biasanya, tetapi kesombongan dan keinginan seorang putri telah lenyap, diganti dengan kedewasaan dan kerendahan hati. Meskipun Xia Yuluo di depannya jauh lebih mudah untuk diajak berteman, Longchen masih lebih menyukai gadis yang disengaja itu. Terkadang, kekurangan seseorang akan lebih mudah diingat daripada kelebihannya. Mungkin ini individualitas. Namun, individualitas seringkali berubah melalui pembaptisan waktu dan pencobaan. Untuk beradaptasi dengan kehidupan, itu mungkin lenyap selamanya. Sudah beberapa hari, tapi kalian berdua tetap anggun seperti biasanya. Itu layak untuk dirayakan, jadi mari, biarkan aku mentraktirmu anggur. Longchen memberi isyarat pada mereka berdua. Menjadi teman lama yang tidak terkekang akan membuat mereka merasa lebih dekat. Hai Prius tersenyum dan pergi, meninggalkan tempat ini untuk mereka bertiga bernostalgia. Longchen, aku sangat merindukanmu. Setelah imam besar pergi, tidak perlu dibatasi sama sekali. Oleh karena itu, Xia Yun Chong menyerbu ke depan dan memeluk Longchen. Sejak awal, mereka berdua seperti saudara. Xia Yun Chong berjalan di dao tak terkalahkan, dan karakternya sangat mirip dengan Longchen. Sekarang mereka bertemu lagi, meskipun Xia Yun Chong telah mencapai ranah transformasi jiwa sementara Longchen terjebak di puncak jadekor, perbedaan antara keduanya semakin besar. Sekarang Longchen adalah sosok paling ganas di wilayah Suan Timur. Longchen balas memeluk. Tiba-tiba, dia melepaskan dan menolek ke Xia Yuluo. Ayo, gadis kecil, peluk pamanmu yang besar. Xia Yuluo langsung memerah. Dia bahkan belum memutuskan apakah dia mau atau tidak, tetapi Longchen sudah memeluknya. Xia Yuluo sedikit gemetar. Dalam pelukannya, dia merasa lebih hangat dan lebih aman daripada yang pernah dia rasakan sebelumnya. Saat itu, keegoisannya yang membuatnya menjadi alat tawar-menawar melawan dao tak terkalahkan Xia Yun Chong di empat bangsa kuno. Kapanpun dia merasa menyesal, tidak berdaya, dan kesepian, pelukan inilah yang membuatnya merasa hangat. Sekarang dia berada di dalamnya lagi, semua yang terjadi saat itu datang kembali ke arahnya. Pertengkaran ketika mereka pertama kali bertemu di jalanan, penipuan yang mereka lakukan di Istana Dewa Anggur, perjamuan kekaisaran, pertarungan di luar istana, semua adegan itu muncul satu per satu seperti dia menghidupkan kembali mereka. Sama seperti Xia Yuluo hilang dalam ingatannya, Long Chen melepaskannya, mengembalikannya ke dunia nyata. Setelah kehilangan pelukannya, dia merasakan perasaan kehilangan yang tak terlukiskan. Sekarang, Long Chen menyeret Xia Yun Chong ke kamar dan mengambil anggurnya. Xia Yuluo hanya mengikuti dan duduk di samping Xia Yun Chong dalam diam. Xia Yun Chong meliriknya, merasakan perubahan dalam emosinya, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedih untuknya. Sejak Xia Yuluo mencoba bunuh diri dan Long Chen menyelamatkannya, dia menjadi dewasa dalam semalam, praktis menjadi orang baru. Tidak sombong, tidak disengaja, menjadi pekerja keras dan bersungguh-sungguh, ini adalah hal-hal yang baik. Tetapi Xia Yun Chong tahu bahwa hatinya akan selamanya memiliki sosok seseorang di dalamnya. Dia telah mencoba membujuknya untuk menemukan kebahagiaannya sendiri. Namun, tanggapannya adalah dia tidak akan jatuh cinta dengan siapapun. Dia juga tidak akan menikahi siapapun, atau jika dia benar-benar harus menikah, dia hanya akan melakukannya untuk bangsa kuno Gren Xia. Dia akan selamanya setia kepada orang-orang Gren Xia untuk membayar mereka atas dosa-dosanya. Xia Yuluo berpikir bahwa dia menyukai salah satu pangeran Gren Han adalah Noda dalam hidupnya. Sekarang dia menyukai Long Chen, tetapi karena Noda itu, dia merasa rendah diri, merasa seperti dia bukan tandingannya. Oleh karena itu, dia lebih suka menjalani hari-harinya sendirian. Reaksinya setelah melihat Long Chen lebih jauh membuktikan hal itu. Namun, dia tidak membiarkan dirinya memiliki mimpi yang indah. Ini membuat hati Xia Yunchong sakit untuknya, tetapi dia juga tidak berdaya. Hal-hal yang disebut emosi terkadang tidak terpecahkan. Kakak Yunchong, apa yang terjadi dengan Gren Han? Apakah mereka memprovokasi Anda? Tanya Long Chen, langsung ke intinya. Ekspresi Xia Yunchong langsung tenggelam. Bahkan ekspresi Xia Yuluo menjadi tidak sedap dipandang. Fu, Xia Yunchong ingin bersumpah, tapi dia tidak mengatakannya di depan adiknya. Namun, ada kata kerja dan kata benda dalam sumpah yang ingin dia buat. Tak tahu malu ini akhirnya menemukan sarang yang penuh dengan. Dan sekarang, semakin banyak keluar untuk mempermalukan kita. Saya ingin menggunakan kekuatan bela diri untuk menghancurkan mereka. Para idiot itu, mereka hanya meminta pemukulan. Mengamuk Xia Yunchong. Jika ini bukan istana Dewa Anggur, dia mungkin telah menghancurkan meja karena amarahnya. Ayah Kekaisaranku berkata bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Grand Han sekarang hanya berpura-pura, dan berurusan dengan mereka tidak ada gunanya. Kami harus menemukan cara untuk menangani siapapun yang berakting di belakang layar, atau hal lain akan sia-sia. Bertindak gegabuh hanya akan menyperburuk keadaan. Long Chen, bagaimana menurutmu? Tanya Xia Yuluo. Saya, saya punya ide. Ayo pergi. Waktunya sempit dan misi ini penting. Long Chen berdiri. Sepertinya dia ditakdirkan untuk selalu bekerja. Sekarang dia harus menjadi petarung bebas lagi. Bab 1526, tarik kereta saya. Mereka bertiga meninggalkan istana Dewa Anggur dan dengan sangat cepat dikelilingi oleh sekelompok ahli yang mengenakan jubah Grand Han. Mereka berjumlah lima puluhan dan semuanya ahli transformasi jiwa muda. Pemimpin mereka bahkan peringkat sembilan celestial. Dia bertubuh sedang dan memiliki rambut sebahu. Hal tentang dia yang memberi kesan paling dalam adalah wajahnya yang besar. Wajahnya sangat besar, atau mungkin harus disebut lebar. Untuk orang normal, dua tangan sudah cukup untuk menutupi wajah mereka, tetapi orang ini membutuhkan tiga tangan. Xia Yunchong, menurutmu apa yang kamu lakukan? Orang ini membunuh orang-orang Grand Han saya berulang kali, dan Anda benar-benar berjalan bersamanya. Apakah ini provokasi publik Anda terhadap Grand Han saya? Anda ingin perang antara dua negara kita? Menuntut peringkat sembilan celestial. Jelas, orang ini sedang mencari masalah untuk Xia Yunchong, membuatnya marah. Orang-orang ini selalu mengatakan bahwa Grand Xia memprovokasi Grand Han, bahwa mereka menginginkan perang, sambil dengan jelas menyadari bahwa Grand Xia tidak menginginkan perang. Grand Xia tahu betapa menakutkannya perang itu. Banyak orang akan mati. Perang bukanlah trik licik, itu penjarahan biadab. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimal melalui pertarungan. Tapi apakah Anda menang atau kalah, orang yang paling menderita selalu adalah orang biasa yang tidak bersalah. Berapa banyak ahli sejati yang benar-benar dapat dimanfaatkan oleh Grand Xia dan Grand Han dalam perang? Kekuatan utama mereka masih akan bergantung pada pasukan mereka. Dan dari mana datangnya tentara itu jika bukan rakyat jelata? Rasa sakit di medan perang akan menimpa mereka. Grand Xia sangat menyadari betapa sakitnya perang membawa. Hanya idiot seperti Grand Han yang berulang kali mengatakan bahwa mereka menginginkan perang setiap kali mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Karena Grand Xia hanya bertahan, Grand Han terus meningkatkan provokasi mereka, berpikir bahwa Grand Xia takut pada mereka. Itulah yang paling membuat Xia Yunchong marah. Sebelum Xia Yunchong bahkan bisa menjawab, Long Chen menamparkan peringkat sembilan celestial itu di wajah besarnya. Dia berputar di udara dalam bentuk busur yang indah, mendarat di kejauhan. Apakah orang tuamu tidak pernah mengajarimu untuk tidak menunjuk orang lain saat berbicara dengan mereka? Long Chen mendengus. Jika sebelumnya, mungkin dia akan langsung meluncurkan serangan mendadak untuk membunuh, karena peringkat sembilan celestial akan menjadi ancaman baginya. Sekarang bintang gerbang surgawi telah tumbuh lebih kuat bersama dengan empat bintang lainnya, kekuatan Long Chen begitu besar sehingga dia tidak lagi peduli tentang peringkat sembilan celestial. Hanya Empirins yang bisa menjadi lawannya. Adapun peringkat sembilan celestial ini, dia tidak lebih dari badut. Long Chen mungkin tidak peduli tentang peringkat sembilan celestial, tetapi itu tidak berarti bahwa orang lain tidak. Bahkan Xia Yunchong dan Xia Yuluo melompat kaget. Long Chen bahkan lebih kuat dari legenda. Peringkat sembilan celestial itu baru saja mendarat ketika Long Chen muncul di depannya seperti hantu. Long Chen menekan satu jari tepat ke kepalanya. Apakah kamu ingin hidup atau kamu ingin mati? Petir berputar di sekitar jari Long Chen. Itu bisa meletus kapan saja. Siapa? Siapa kamu? Peringkat sembilan celestial bahkan tidak berani bergerak. Dia pucat, kaget dan marah. Dia tidak menyangka seorang ahli yang menakutkan muncul di Grencia. Long Chen sekali lagi menamparnya, membuatnya terbang. Wajahnya awalnya besar, tapi sekarang menjadi bengkak bahkan lebih besar. Dia batuk darah, dan setengah giginya tanggal. Kepalanya berdengung begitu keras sehingga dia bahkan tidak bisa membentuk keinginan untuk melawan. Jari Long Chen menekan kepalanya sekali lagi. Jika Anda menjawab selain itu intinya lagi, saya jamin Anda tidak akan melihat matahari besok. Katakan padaku, apakah kamu ingin hidup atau kamu ingin mati? Petik 2. Aku, aku ingin hidup. Peringkat sembilan celestial sekarang benar-benar ketakutan. Dia tidak bisa melawan sama sekali, dan hidupnya sepenuhnya di tangan Long Chen. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dari mana asal kamu? Tanya Long Chen. Saya dari. Berpikirlah dengan baik, Anda hanya akan memiliki satu kesempatan. Begitu kamu berbohong, kamu akan kehilangan kesempatan untuk hidup, kata Long Chen dengan dingin. Saya dari. Grand Han. Kamu memintanya. Tanda petir di jari Long Chen mulai bersinar terang, dan tekanan menakutkan turun. Aku tidak berbohong. Aku sungguh. Mereka adalah orang-orang yang diundang. Saya benar-benar asli dari Grand Han. Jika kamu tidak percaya padaku, lihat saja wajah besar tanda tanganku, dan kamu akan tahu. Peringkat sembilan celestial menunjuk ke wajahnya sendiri dengan ketakutan. Wajah Grand Han agak besar, tapi wajah orang ini benar-benar dilebih-lebihkan. Mereka semua diundang. Diundang dari mana? Tanya Long Chen. Fakta bahwa peringkat sembilan celestial ini akan memunculkan wajahnya sendiri pada akhirnya berarti dia mungkin mengatakan yang sebenarnya. Saya. Baru sekarang peringkat sembilan celestial menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak diakatakan, dan dia menelan ludah. Kekuatan guntur di jari Long Chen menjadi cerah sekali lagi. Mereka datang dari banyak tempat. Mereka semua dari daerah lain. Teriak peringkat sembilan celestial. Long Chen mengangguk. Itu sepertinya benar. Jika mereka berasal dari wilayah Suan Timur, orang-orang sudah lama menemukan kesalahan dalam identitas mereka. Bahkan jika mereka adalah murid dari sekte terpencil, tidak mungkin ada ahli sebanyak ini. Mereka berasal dari daerah lain. Itu tentang apa yang Long Chen tebak. Hanya saja dia tidak tahu tujuan mereka. Apa gunanya semua ini? Untuk menggunakan Grenhan untuk memprovokasi empat negara lainnya, siapa yang akan mendapat manfaat dari perang antara empat negara kuno? Atau apakah mereka menguji istana Dewa Anggur? Mati. Saat Long Chen sedang mempertimbangkan ini, peringkat sembilan celestial, yang gemetar ketakutan, tiba-tiba melepaskan auranya, dan Rune Dao surgawinya melonjak menjadi ada. Dia mengirim pukulan ke dada Long Chen. Suara benturan mengguncang telinga semua orang. Peringkat sembilan celestial memiliki senyum bengkok. Dia berhasil menyerang Long Chen. Pada jarak sedekat itu, tidak mungkin dia bisa selamat. Semua orang melompat kaget karena perubahan mendadak, bahkan Xia Yuluo dan Xia Yun Chong. Kemudian mereka menemukan bahwa Long Chen bahkan tidak bergerak-gerak di hadapan pukulan kuat ini. Dia bahkan tidak mengedipkan mata. Itu adalah lengan peringkat sembilan celestial yang telah retak dan patah. Senyuman jahatnya lenyap, digantikan dengan teror. Awalnya aku tidak ingin membunuhmu, tapi kamu benar-benar harus memintanya. Long Chen menunduk dan menepuk dadanya beberapa kali seolah-olah sedang membersihkan debu. Peringkat sembilan celestial baru saja akan mencoba dan melarikan diri, tetapi begitu dia bergerak, Long Chen menangkap tenggorokannya dan melemparkannya ke tanah. Batu bata pecah, dan peringkat sembilan celestial berubah menjadi masa daging. Dia mencincang darah dan mematahkan serpihan giginya. Hanya menghancurkan peringkat sembilan jiwa transformasi surgawi seharusnya tidak menyebabkan luka seperti itu secara normal, tetapi Long Chen telah menyegel yuan spiritualnya ketika Long Chen mencengkeram tenggorokannya. Jika Long Chen benar-benar menginginkannya, dia sudah mati. Long Chen secepat kilat, sudut, waktu, kecepatannya, semuanya sempurna. Orang ini mungkin peringkat sembilan celestial, tetapi pengalaman bertarungnya jelas kurang. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Setelah setengah melumpuhkan peringkat sembilan celestial, Long Chen beralih ke ahli lain yang datang bersama mereka. Long Chen melambaikan tangan, dan lusinan rantai menembus punggung dan dada mereka. Rantai ini seperti ular berbisa, dan ada kait di ujungnya. Jika mereka ingin mengekstraknya, mereka akan mengeluarkan isi perutnya juga. Ini sebenarnya adalah senjata yang digunakan oleh jalur rusak. Long Chen menggunakannya untuk mengikat para ahli ini, tetapi dia tidak segera membunuh mereka. Mereka berteriak kesakitan, tetapi mereka tidak mati. Long Chen tiba-tiba mengeluarkan kereta dan melompat masuk. Dia dengan dingin berkata kepada orang-orang itu, Jika kamu ingin mati, bunuh dirimu dengan cepat. Jika anda tidak ingin mati, maka dengarkan perintah saya dan tarik kereta saya. Petik 2. Bab 1527, Pacaran Omong Kosong Para ahli yang mengenakan jubah Grand Han ini semuanya tertembus oleh rantai. Long Chen mengikat ujung rantai lainnya ke depan gerbong, mengubahnya menjadi hewan yang menarik gerbongnya. Jangankan yang lain, bahkan Xia Yun Chong dan Xia Yulu tercengang dengan apa yang dilakukan Long Chen. Dia ingin sekelompok ahli transformasi jiwa menarik keretanya. Petik 2. Brengsek, seorang pria bisa dibunuh tapi tidak dipermalukan. Meraung peringkat 7 Celestial, dia mencoba melarikan diri dari rantai, tetapi kaitnya berhasil sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Kecuali dia membagi dirinya menjadi dua, dia tidak akan bisa melarikan diri. Orang itu baru saja berteriak ketika Long Chen menarik rantainya. Orang itu langsung meledak. Meskipun dia adalah seorang ahli transformasi jiwa, tidak ada yuan spirit yang terbang keluar. Itu juga terbunuh. Kekuatan yuan spirit seseorang bergantung pada kekuatan spiritual mereka. Tidak semua orang memiliki yuan spirit yang begitu kuat. Kamu benar, seorang pria tidak bisa dipermalukan, jadi aku akan membunuhmu. Siapapun yang ingin mati, lanjutkan dan katakan. Aku akan membantumu, kata Long Chen dengan acuh tak acuh. Beraninya kamu melakukan ini. Kau akan menyebabkan grensia dihancurkan. Petik 2. Namun ahli lain meraung, menyebabkan Long Chen mendengus dan menyentuh rantai lain. Orang itu juga meledak berkeping-keping. Long Chen mencibir, benih yang kamu tanam adalah buah yang kamu dapatkan. Ketika Anda menggunakan dukungan dari pendukung rahasia untuk mengamuk di dalam grensia saya, dengan sengaja memprovokasi kami, menindas rakyat jelata kami, mengapa Anda tidak mengatakan bahwa pria hanya dapat dibunuh tetapi tidak dipermalukan. Jangan gunakan kata-kata kekanak-kanakan seperti itu untuk mengancam saya. Saya tahu sebagian besar dari Anda tidak tahu detail sebenarnya dan hanya digunakan. Jadi saya akan memberi Anda kesempatan untuk hidup. Adapun apakah Anda ingin menangkap peluang itu atau tidak, itu terserah Anda. Tidak ada yang bisa menginjak-injak martabat orang lain. Sekarang Anda menuai apa yang Anda tabur. Ini adalah karma dari mempermalukan rakyat jelata grensia. Melalui percakapannya dengan Xia Yun Chong, Long Chen telah mengetahui betapa tirani orang-orang ini di grensia. Meskipun mereka tidak membunuh orang, menginjak-injak martabat seseorang lebih buruk daripada membunuh mereka. Mereka sengaja memprovokasi grensia. Kaisar grensia telah melihat bahwa ini adalah plot yang jahat, jadi dia dengan sengaja memerintahkan orang-orangnya untuk bertahan sampai dia tahu siapa yang sebenarnya berada dalam bayang-bayang yang merencanakan melawan grensia. Namun, bertahan seperti ini hanya membuat mereka semakin sombong. Rakyat jelata grensia terpaksa menghindari orang-orang ini kemanapun mereka pergi, dan sekarang, jika mereka tidak memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, mereka bahkan tidak akan keluar. Hanya dari bagaimana mereka dengan sengaja mencoba mencari masalah dengan nyonya Long, bisa dilihat betapa sombongnya mereka tanpa malu-malu. Sekarang, Long Chen hanya mengembalikannya kepada mereka. Bukankah mereka suka menindas orang lain? Maka dia akan menindas mereka dengan benar hari ini. Bubur, teriak Long Chen. Long Chen benar-benar memandang mereka sebagai hewan pengangkut. Ini terlalu memalukan. Di bawah tarikan mereka, kereta itu perlahan bergerak maju. Ketika melewati batu bata yang hancur, suara yang tidak menyenangkan terdengar. Orang-orang ini termasuk peringkat sembilan celestial berwajah besar. Baru saja, dia hampir dibunuh oleh Long Chen. Sekarang setelah lukanya sembuh, dia memiliki rantai di tubuhnya dan telah menjadi budak Long Chen. Dengan kekuatannya sebagai peringkat sembilan celestial, dia bisa dengan mudah melarikan diri dari rantai ini. Tapi dia tidak berani. Dia tahu bahwa itu begitu dia memiliki pikiran buruk, Long Chen akan membunuhnya. Dia menundukkan kepalanya sebanyak mungkin, mencoba membuatnya jadi orang tidak akan mengenalinya saat dia menarik kereta. Melihat orang-orang ini dengan rela menarik kereta, Xia Yunchong sedikit mencibir. Orang-orang ini telah bertindak sangat sombong sebelumnya. Tapi di depan Long Chen, mereka seperti sekawanan domba. Ini benar-benar kasus orang jahat ditangani oleh orang jahat. Xia Yuluo menghela nafas saat melihat ini. Hei hei, cukup memuaskan. Saya berharap saya bisa melakukan ini sejak lama. Tapi saya harus mendengarkan ayah, atau dia pasti akan memukuli saya setengah mati. Xia Yunchong melihat tindakan Long Chen dengan sedikit iri. Dia mengolah dao yang tak terkalahkan, dan dia seharusnya tidak dibatasi dan bebas. Tapi itu hanya teori. Sebenarnya, tidak ada yang benar-benar tak terkalahkan. Bagi Xia Yunchong, orang-orang Grencia dan keluarganya adalah titik lemahnya. Dia tidak mungkin bertindak tanpa mengkhawatirkan konsekuensinya bagi mereka. Jadi sementara Xia Yunchong marah dan tertahan, tidak ada jalan lain. Namun, Long Chen berbeda. Dia bisa saja tidak dibatasi. Dapat dikatakan bahwa Long Chen telah sangat membantu Xia Yunchong dan Grencia secara keseluruhan dalam melampiaskan amarah mereka. Jangan hanya menundukkan kepala. Apakah Anda mencari koin untuk diambil? Di sini, Anda masing-masing mendapat gong, dan Anda akan mengalahkan mereka saat menarik. Jangan lupa juga meneriakkan slogan kami, perintah Long Chen. Dia merasa ini tidak cukup. Jika dia akan melakukan ini, dia akan melakukannya dengan benar. Bagaimanapun, dia memiliki banyak cincin penyimpanan, dan mencarinya secara acak menghasilkan dia menemukan beberapa gong. Dia memberi masing-masing satu. Wajah mereka langsung berubah menjadi hijau. Api amarah berkobar di mata mereka, tetapi mereka tidak berani memberontak. Kecuali mereka ingin mati, mereka harus bertahan. Bangsa kuno Grenhan adalah sampah. Hanya orang bodoh yang tanpa malu-malu akan menindas orang lain secara membabi buta tanpa mengetahui bahwa mereka sedang dimanfaatkan. Nyanyian memenuhi udara bersama dengan gong yang dipukul secara acak. Sangat menyakitkan untuk mendengarkan, membuat orang lain merinding. Ini adalah slogan yang diperintahkan Long Chen untuk mereka teriakkan. Mereka harus meneriakkannya sambil membenturkan gong-gong mereka. Salah? Salah! Pastikan untuk menyelaraskan ritme dan ketukan gong Anda. Ya, ya, begitu saja. Lebih keras. Ingat? Suara itu berasal dari dada, bukan tenggorokan. Dengan begitu, teriakan Anda akan menyebar lebih jauh dan akan bergema, membuatnya sangat menyenangkan untuk didengarkan. Jangan berteriak seperti bebek liar tanpa kecantikan sedikitpun. Lihat tanganku dan ikuti. Long Chen mengeluarkan bebek kecil dan mulai bertindak sebagai konduktor untuk mereka. Saat Long Chen mengacau, semakin banyak orang datang untuk menonton. Lebih banyak ahli Grand Han juga keluar. Melihat Long Chen menggunakan ahli Grand Han sebagai hewan untuk menarik kereta, mereka marah. Tapi orang-orang yang menyerang Long Chen akhirnya dirantai oleh Long Chen dan bergabung dengan rekan senegara mereka. Siapapun yang melawan akan dibunuh. Saudaraku, bukankah ini buruk? Melihat semakin banyak orang berdatangan, Xia Yuluo merasa khawatir. Long Chen sepertinya sengaja membuat masalah ini menjadi lebih besar. Apakah ini berkah atau bencana? Kami tidak bisa menghindarinya. Saya percaya Long Chen. Karena dia setuju untuk membantu, dia pasti punya rencananya sendiri, kata Xia Yun Chong. Jika identitasnya terungkap, bukankah ini akhirnya akan melibatkannya? Kata Xia Yuluo. Semakin banyak ahli datang dan dipaksa bekerja untuk Long Chen. Untungnya, Long Chen memiliki cukup banyak rantai. Setelah dua jam, lebih dari delapan ratus orang menarik gerbongnya. Sebagian dari orang-orang ini telah menyerangnya dan ditangkap, sementara beberapa datang hanya untuk menonton dan menyampaikan berita ini kepada orang lain, tetapi mereka juga ditangkap. Sebagian orang lainnya sangat pantang menyerah dan menolak untuk tunduk. Mereka semua mati. Sekarang, ibu kota Gren Xia dipenuhi dengan kekacauan. Kepala yang tak terhitung jumlahnya melihat keluar jendela bangunan yang berjejer di jalan. Mereka melihat seorang pria berjubah, yang wajahnya diblokir, duduk di gerbong dengan ratusan orang Gren Han dipaksa bekerja untuknya. Tak satupun ahli Gren Han bisa menghentikannya. Melihat orang-orang yang telah menindas mereka berubah menjadi binatang beban, rakyat jelata Gren Xia hampir mulai menari. Ada juga lebih banyak orang datang untuk menonton. Banjir panjang orang telah muncul di belakang gerbong, mereka adalah rakyat jelata Gren Xia. Mereka mengira keluarga kekaisaran akhirnya melawan. Beberapa orang bersorak saat mereka melampiaskan amarah mereka. Tiba-tiba, langit bergetar, dan sesosok tubuh turun di depan mereka. Dunia langsung menjadi berat. Orang ini sangat tinggi dengan rambut panjang menjuntai di pundaknya. Hidungnya sangat tajam, sementara matanya seperti lentera emas, memiliki tanda misterius di dalamnya. Energi Dao Surgawi beredar di sekelilingnya, dan dia seperti seorang kaisar di antara rakyat jelata. Bocah, kamu mendekati kematian. Pria itu memandang rendah Long Chen dari langit. Suaranya mengandung martabat yang tidak diragukan lagi. Long Chen berdiri di gerbong dan meregangkan tubuh. Dia kemudian dengan tidak tergesa-gesa berkata, Ya, saya benar-benar mencari omong kosong. Dan sekarang aku telah menemukan kotoran raksasa sepertimu. Petik 2. Ekspresi pria itu langsung tenggelam, dan tekanan kuat turun, menyebabkan langit dan bumi bergemuruh. Sebuah telapak tangan jatuh ke arah Long Chen, dan itu tumbuh lebih besar sampai menutupi area seluas 300 meter. Itu memiliki kekuatan penguncian aneh yang membuat Long Chen tidak bisa menghindar. Namun, Long Chen tersenyum. Saat dia melambaikan rantainya, teriakan kaget terdengar saat para ahli yang dia gunakan untuk menarik keretanya terlempar ke udara dan menuju gambar telapak tangan itu. Tercelah, orang itu berteriak dan membentuk segel tangan baru. Gambar telapak tangan tersebar dan menerimanya. Dia meraung, bocah, hari ini, kamu pasti mati. Pacaran kematian terdengar seperti mencari omong kosong. Bab 1528, Jenderal Agung muncul sekali lagi. Orang itu meraung dengan marah, sepenuhnya diprovokasi oleh Long Chen. Dia ingin membunuhnya, tetapi Long Chen benar-benar menggunakan orang-orang ini sebagai tameng, membuatnya jadi dia tidak bisa menyerang. Tercelah, mengapa itu terdengar sangat ironis saat keluar dari mulut Anda? Apakah Anda mencoba memberitahu saya bahwa tidak ada di antara Anda yang tahu tentang apa yang Anda lakukan? Apakah digunakan untuk mengancam Grencia dan menggertak rakyat jelata yang lemah tidak tercelah? Bukankah kamu menggunakan nyawa rakyat jelata untuk mengancam Grencia? Grencia belum memulai perang bukan karena mereka pengecut, tetapi karena mereka tidak ingin melibatkan begitu banyak orang yang tidak bersalah. Mengambil keuntungan dari itu, Anda terus menggertak dan mempermalukan Grencia, terus-menerus menguji garis bawah Grencia. Dan sekarang Anda menggunakan kata tercelah untuk menggambarkan saya. Apakah kepalamu penuh omong kosong? Ejek Longchen. Suara Longchen bergema di seluruh ibu kota, memasuki telinga semua orang dengan jelas. Rantai di tangan Longchen menegang dan itu seperti Longchen sedang memanggang marshmallow saat dia menahan orang-orang di udara. Dia dengan dingin berkata, saya juga menindas orang lain, tetapi saya tidak menindas yang lemah. Jika saya harus menindas seseorang, saya menggertak yang kuat. Jadi jangan coba-coba mengatakan bahwa aku sama denganmu. Petik 2. Omong kosong, jika Anda tidak menindas yang lemah, apa yang Anda lakukan sekarang? Jika kamu punya nyali, kamu akan benar-benar bertarung denganku, Lu Qingfeng. Mengamuk orang itu. Lu Qingfeng, jenius paling luar biasa dari gunung awan magnetik wilayah Suan Selatan. Baginya untuk muncul di sini di Grencia adalah kejutan yang menyenangkan. Saat Lu Qingfeng mengatakan ini, seorang tetua yang tua tapi hangat menghela nafas secara emosional. Dia dari Sekte Huayun. Semua orang melihat ke arah yang lebih tua dan melihat jubahnya. Sekte Huayun tersebar di seluruh benua surga bela diri dan merupakan yang paling jelas tentang pergerakan benua. Begitu orang ini secara tidak sengaja mengungkap namanya, sesepuh ini dapat mengetahui asalnya. Ketika tetua Sekte Huayun mengatakan ini, ekspresi Lu Qingfeng berubah. Dia menyadari betapa dia telah salah bicara barusan. Long Chen tersenyum. Jelas, orang tua ini telah mengenalinya dan datang untuk membantu. Lu Qingfeng, sebagai ahli dari wilayah Suan Selatan, kapan kamu menjadi anjing dari bangsa kuno Grand Han? Anda bahkan mengenakan pakaian anjing. Apakah berdandan seperti anjing begitu memuaskan? Tanya Long Chen. Tetua Sekte Huayun ini benar-benar datang pada waktu yang tepat. Dia telah benar-benar mengungkap kisah Grand Han yang menghasilkan banyak ahli entah dari mana. Keributan segera naik setelah Long Chen dan kata-kata tetua itu. Terlalu tidak tahu malu. Mereka semua mengatakan bahwa mereka dari Grand Han yang peruntungannya telah berubah secara ajaib, dan itu palsu. Petik 2. Jelas tidak ada orang yang begitu tidak tahu malu dalam semua sejarah, dan mungkin tidak akan ada orang yang tidak tahu malu di masa depan. Pantas saja wajah orang-orang Grand Han begitu besar. Itu karena wajah mereka begitu tebal sehingga mereka akhirnya menggunakan wajah mereka sebagai tameng. Petik 2. Cemohan dan ejekan terdengar dari rakyat Jelata Gren Sia, dan semua jenis kata terbang dari mulut mereka. Selama waktu ini, Grand Han baru saja sombong yang tak tertahankan. Sekarang setelah mereka terungkap, kutukan datang ke arah mereka. Kamu siapa? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara dengan saya? Tidak ada orang sepertimu dalam bangsa kuno Gren Sia. Raung Lu Qingfeng, niat membunuh berkobar di matanya. Anda salah. Saya dari Gren Sia, semua rakyat Jelata Gren Sia bisa bersaksi tentang itu, kata Long Chen. Hentikan omong kosong itu. Saya kira Anda memiliki kekuatan. Apakah kamu berani melakukan pertarungan yang adil melawanku? Teriak Lu Qingfeng. Pertarungan yang adil. Ketika Anda datang ke Gren Sia untuk menindas yang lemah, apakah Anda berpikir untuk melakukan pertarungan yang adil? Namun, saya benar-benar sibuk, jadi saya akan menerimanya. Ada tempat yang disebut Lembah Sungai Surgawi 9 kata-kata 10.000 mil dari kota. Kami bisa bertarung di sana, kata Long Chen. Baiklah, kamu punya nyali. Lalu lepaskan mereka, Lu Qingfeng menunjuk ke para ahli yang terperangkap dalam rantai Long Chen. Saya bisa, tetapi Anda harus memenuhi dua syarat saya, kata Long Chen. Dua syarat apa? Long Chen mengangkat satu jari. Satu, mereka semua harus berlutut di hadapan rakyat Jelata Gren Sia dan dengan tulus meminta maaf. Mustahil, para ahli pasti tidak akan menundukkan kepala mereka kepada yang lemah, raung Lu Qingfeng. Itu terlalu memalukan. Apakah begitu? Kalau begitu tidak apa-apa. Jika mereka tidak mau menundukkan kepala, maka saya bisa membuat kepala mereka jatuh. Jika Anda keluar untuk bermain, maka itu ada harganya. Karena Anda telah mempermalukan orang lain, akan tiba saatnya Anda juga dipermalukan. Apakah menginjak-injak martabat orang lain itu menyenangkan? Kemudian hari ini, nikmati perasaan bahwa martabat Anda diinjak-injak oleh orang lain. Bukankah itu yang kamu maksud ketika kamu menuntut keadilan dariku? Long Chen tersenyum dingin. Kamu berani. Lu Qingfeng mengamuk, rambutnya berdiri tegak karena marah. Kamu benar, aku benar-benar berani. Kamu, berlutut dan minta maaf. Long Chen mengayunkan salah satu rantai, dan seorang ahli jatuh dari langit. Aku tidak akan pernah. Petir mengalir ke bawah rantai, membunuh ahli itu sebelum dia selesai berbicara. Dia berubah menjadi kabut darah, menimbulkan tangisan kaget. Lanjut. Long Chen membawa orang lain ke tanah. Orang itu pucat karena bau darah memenuhi hidungnya. Itu adalah darah ahli yang baru saja terbunuh. Aku, aku, minta maaf. Aku harus mati. Petik 2. Di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, orang itu berlutut ke arah rakyat jelata. Dasar rendahan, itu bukan perilaku seorang pahlawan. Raung Lu Qingfeng. Kepatuhan orang itu adalah tamparan di semua wajah mereka. Beri istirahat. Saya tidak pernah ingin menjadi pahlawan. Selanjutnya, apakah sekelompok peringkat 7 bahkan peringkat 9 celestial dihitung sebagai pahlawan ketika mereka datang ke suatu negara dunia sekuler untuk pamer? Saya pergi. Satu demi satu ahli ditarik keluar dari langit oleh Long Chen, dan setelah orang pertama mengajukan, yang lainnya berlutut dan meminta maaf. Meskipun mereka jenius, mereka bukanlah ahli sejati. Terus terang, mereka adalah para jenius yang menarik perhatian dengan basis kultivasi yang tinggi tetapi kemampuan memerangi sampah. Pada basis kultivasi dan peringkat surgawi yang sama, setiap prajurit dalam legion darah naga dapat melawan 10 dari mereka. Basis bakat dan kultivasi tidak mewakili kekuatan tempur. Dan ada juga perbedaan yang pasti antara kekuatan tempur dan kekuatan membunuh. Kekuatan tempur lebih seperti kekuatan penghancur, sementara kekuatan membunuh adalah murni untuk mengambil nyawa lawan. Orang-orang ini belum melalui baptisan pertempuran berdarah, jadi mereka hanya bisa disebut sampah berbakat. Long Chen memperkirakan bahwa mereka telah dikirim ke sini untuk menghibur diri mereka sendiri sambil menjelajahi seluruh dunia. Ketika harus menindas orang lain, mereka mungkin tampak sangat kuat, tetapi ketika dihadapkan pada kematian, mereka hanya akan dapat menunjukkan keberanian sesaat sebelum kehabisan. Mereka hanyalah sampah. Saya minta maaf. Aku. Saya harus mati sebagai penebusan. Saat satu demi satu ahli berlutut dan mengakui kesalahan mereka, rakyat jelata Gren Sia bersorak. Kebencian yang telah mereka tahan begitu lama akhirnya dilepaskan. Di dalam istana kekaisaran, Tuan Xiaoyang dan Xia Yunchong menatap ini melalui layar di dinding. Long Chen benar-benar Long Chen. Dia tidak melakukan gerakan ringan, tetapi ketika dia melakukannya, itu adalah gerakan yang menggelegar, kata Master Xia Yunchong. Sejak dia berkenalan dengan Long Chen, gaya Long Chen tidak berubah. Bocah kecil Yunchong itu benar-benar pergi mencari Long Chen tanpa memberitahuku. Dia tahu apa yang akan terjadi sejak awal, kata Xiaoyang dengan sedikit ketidakpuasan. Xia Yunchong adalah orang pertama yang mengetahui bahwa Long Chen telah tiba. Setelah itu, dia memerintahkan pembantunya untuk tidak memberitahu siapapun dan kemudian bergegas ke istana Dewa Anggur bersama Xia Yuluo. Pada saat Xia Yuyang mengetahui kedatangannya, Long Chen sudah bepergian dengan kereta yang dibawa manusia. Xia Yunchong sebenarnya tidak melaporkan semua ini padanya. Haha, anak ini Yunchong hanya memiliki karakter itu, dan dia telah menahan amarahnya begitu lama. Terakhir kali dia ingin menyerang, Anda memarahinya dengan sangat kasar. Sekarang Long Chen telah tiba, jika dia masih bisa menahan, saya akan curiga bahwa dia diganti dengan orang lain. Dia menghitung dengan benar, selama itu adalah akting Long Chen, Anda pasti tidak akan ikut campur, kata Master Xia Yunchong. Xia Yuyang menggelengkan kepalanya, jika Anda tidak memikirkan konsekuensi dari tindakan Anda, Anda tidak akan mendapatkan pencapaian besar. Itu tidak pasti. Misalnya, ada contoh itu di sana. Tuan Xia Yunchong menunjuk ke Long Chen. Xia Yuyang segera tidak bisa membalas. Ekspresinya menjadi aneh. Dia menghela nafas, baik, terserah mereka. Cara saya menangani sesuatu belum tentu cocok untuk mereka. Petik 2. Jangan khawatir, apakah kamu tidak tahu orang macam apa Long Chen itu? Selain itu, selain Long Chen, Anda masih memiliki kartu truf lainnya. Petik 2. Xia Yuyang mengangguk sambil tersenyum. Meskipun kedatangan Long Chen tidak sesuai dengan rencananya, itu tidak selalu berarti buruk. Mereka sudah meminta maaf sekarang. Bukankah kamu harus membiarkan mereka pergi? Teriak Lu Qingfeng. Setiap kata-katanya terlontar dari sela-sela giginya. Niat membunuhnya telah mencapai puncaknya. Apakah kamu idiot, atau tuli? Apakah Anda lupa apa yang saya katakan? Saya mengatakan Anda harus menyetujui dua kondisi saya. Meminta maaf adalah satu hal, tapi ada hal lain. Saya hanya akan melepaskan mereka setelah selesai, kata Long Chen. Inju Lu Qingfeng berderit karena seberapa keras dia mengepalkannya. Nyala api hampir keluar dari matanya, tetapi Long Chen benar-benar mengatakan itu. Jika pandangan bisa membunuh, tatapan tajam Lu Qingfeng akan merobek Long Chen menjadi jutaan keping. Kebenciannya padanya tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Syarat kedua sangat sederhana. Saya agak malas, dan saya tidak ingin berjalan. Saya ingin Anda semua menyeret saya ke lembah sungai surgawi 9 kata-kata. Petik 2. Setelah dia mengatakan ini, para ahli itu tidak membutuhkan desakan apapun. Mereka semua memanggil sayap dan terbang sambil membawa Long Chen. Bocah, jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan pernah menyebut diriku Lu Qingfeng lagi. Raung Lu Qingfeng saat dia mengikuti mereka. Beberapa ahli yang cukup kuat juga mengikuti dari kejauhan. Mereka semua ingin tahu siapa orang yang menolak mengungkapkan wajahnya. Kenapa suaranya terdengar agak familiar. Mereka yang berada di bawah transformasi jiwa tidak diizinkan meninggalkan kota. Anda bisa menonton dari dalam kota. Petik 2. Suara Xia Yu yang terdengar di seluruh ibu kota. Cahaya terbang keluar dari istana kekaisaran dan membentuk layar besar di udara yang memungkinkan untuk melihat gerbong Long Chen. Long Chen menyingkirkan rantainya, melepaskan orang-orang. Dia juga meninggalkan gerbong dan melayang di udara. Bicaralah, siapa kamu? Aku, Yu Qingfeng, tidak membunuh orang yang tidak bernama. Petik 2. Long Chen perlahan menarik kembali kerudungnya, memperlihatkan wajahnya. Murid Lu Qingfeng menyusut. Pada saat yang sama, semua orang biasa yang melihat wajah itu bersorak. Pelindung Nasional, Jenderal Agung Long Chen. Bab 1529, Rahasia Transformasi Jiwa. Ketika mereka melihat wajah Long Chen, semua orang Grencia bersorak bersama dengan meneriakan gelar yang telah diberikannya saat itu. Terakhir kali ketika Long Chen datang ke Grencia, Xiaoyuan telah menganugerahi Long Chen posisi resmi, menamainya Pelindung Nasional Grencia, Jenderal Besar Long Chen. Long Chen. Murid Lu Qingfeng menyempit. Dia dengan jelas mengenali Long Chen. Tentu saja, itu bukanlah sesuatu yang membuat penasaran. Selama basis kultivasi seseorang telah mencapai tingkat ini, hanya sedikit yang tidak akan mengenalinya. Meskipun kebanyakan orang tidak melihatnya secara langsung, diok fotografinya telah menyebar ke seluruh wilayah Suan Timur. Penampilan heroiknya dan jubah hitam yang tidak berubah itu mudah dikenali. Saya mengatakan bahwa saya sering menindas orang lain, tetapi saya hanya menindas yang kuat. Sekarang, apakah Anda yakin dengan pernyataan itu? Tanya Long Chen dengan dingin. Suara sorak-sorai datang dari kota. Sekarang mereka tahu itu Long Chen yang mengucapkan kata-kata ini, mereka bahkan lebih kuat. Kata-kata ini terlalu sombong, begitu sombong sehingga tidak mungkin untuk membalasnya. Selama waktu ini, Long Chen telah menghancurkan puluhan sekte, Menara Pil, dan Benteng Glutkill Hall. Manakah di antara mereka yang bukan urusan besar yang mengejutkan? Seperti yang dikatakan Long Chen, jika dia harus menggertak seseorang, dia hanya menggertak yang kuat. Adapun Lu Qingfeng dan yang lainnya yang datang untuk menindas rakyat jelata Grencia, mereka sama sekali berbeda darinya. Orang-orang yang telah dirantai oleh Long Chen dan dipenuhi dengan kebencian, sekarang merasakan ledakan teror saat mereka menyadari siapa dia. Siapa Long Chen? Dia adalah seseorang yang berani menghancurkan patung dewa pembunuh di Aula Blutkill. Dia adalah orang gila yang berani menghancurkan Menara Pil. Untuk keluar dengan kehidupan mereka setelah menjadi musuh bersamanya adalah berkah yang tak terbayangkan. Huff, Long Chen, Jangan terlalu sombong. Rumornya adalah Anda memiliki item surgawi sebagai perlindungan. Jika bukan karena divine item itu, sampah sepertimu sudah lama terbunuh, ejek Lu Qingfeng. Mengandalkan kekuatan eksternal alih-alih kekuatan sejati seseorang bukanlah hal yang bisa dibanggakan. Lelucon yang luar biasa. Setiap harta yang saya miliki diperoleh dengan mempertaruhkan hidup saya. Di sisi lain, yang disebut jenius surgawi seperti Anda semua diberkahi dengan harta karun. Itu termasuk semua sumber daya yang dihabiskan untuk Anda. Mereka semua ditawarkan oleh sekte dan keluarga Anda. Menurut kata-katamu sendiri, itu semua adalah kekuatan eksternal. Jika seni reinkarnasi Anda tidak begitu bagus, orang-orang seperti Anda pasti sudah lama dikirim kembali untuk bereinkarnasi, ejek Long Chen. Manifestasi kekacauan utama Lu Qingfeng melonjak dengan hebat. Long Chen, jangan berpikir bahwa kamu bisa meremehkan orang lain hanya karena kamu telah mengalahkan beberapa empirins transformasi jiwa. Kekuatan empirins bukanlah sesuatu yang orang sepertimu bisa pahami. Petik 2. Manifestasi Lu Qingfeng semakin kuat dan kuat, dan itu seperti bola cahaya besar. Aura kekacauan utama mengguncang langit. Dia tampak seperti seorang kaisar. Dipicu oleh manifestasinya, dia tampak begitu mengesankan sehingga orang lain tidak berani melihatnya. Tekanan Tau surgawi bahkan menyebabkan Xia Yunchong, Xia Yuluo, dan beberapa ahli percaya diri lainnya mundur lebih jauh. Meskipun mereka telah mendengar bahwa Celestial tidak punya pilihan selain tunduk di depan empirins, orang-orang sombong dan menolak menerimanya hanya berdasarkan kata-kata orang lain. Namun, sekarang mereka mengalami tekanan Tau surgawi yang menakutkan, mereka semua terkejut. Lu Qingfeng saat ini bukan lagi seseorang tetapi perwakilan dari Heavenly Tao. Dia benar-benar tak tertahankan. Xia Yuluo pucat. Untuk pertama kalinya, dia merasa khawatir Long Chen akan dikalahkan. Tekanan Tau surgawi itu begitu kuat, menimbulkan perasaan hormat dan teror. Bagaimana seseorang bisa melawan itu? Tidak peduli seberapa kuat seseorang, bagaimana mereka seharusnya bertarung melawan surga. Jangan khawatir. Ini bukan pertama kalinya Long Chen bertarung melawan Empyrean. Dia akan baik-baik saja, kata Xia Yun Chong. Dia juga ditekan oleh Tau surgawi, tapi dia mengolah Dao yang tak terkalahkan. Ketakutannya terhadap Tau surgawi tidak sekuat yang lain. Setiap ahli yang berani keluar kota untuk menonton pertarungan setidaknya telah mencapai ranah transformasi jiwa dan yakin dengan kekuatan mereka. Tapi sekarang, hanya aura Lu Qing Feng yang membuat hati mereka menjadi dingin. Mereka menyadari bahwa mereka tidak lebih dari katak di dasar sumur. Empirins jelas bukan eksistensi yang bisa mereka bayangkan. Bahkan di kota, 10 ribu mil jauhnya, para pembudidaya menggigil menghadapi tekanan ini. Di sisi lain, orang biasa tidak terlalu merasakan karena mereka bukan celestial. Mereka hanya menonton dengan tenang. Empirins bahkan lebih menakutkan dari yang kita duga. Di dalam istana, Xia Yu yang menghela nafas. Mereka adalah ahli bintang kehidupan, tetapi di depan para Empyrean, mereka sangat tidak berdaya. Ini tidak ada hubungannya dengan basis kultivasi. Penindasan Tau surgawi bahkan lebih kuat. Tuan Xia Yun Chong mengangguk. Dia menatap Long Chen dengan ama. Long Chen masih menatap Lu Qing Feng dengan tenang. Penindasan Heavenly Tau bisa membuat celestial bergetar, tapi dia bukan celestial, jadi dia tidak merasakannya. Kebetulan saya ingin mengalami perbedaan antara Anda dan Empirins yang telah saya pukul, kata Long Chen. Manifestasi kekacauan utama di belakang Lu Qing Feng bergetar, dan suaranya bergemuruh bersama dunia. Itu karena Empyrean yang kamu kalahkan baru saja menembus Soul Transformation. Mereka bahkan tidak bisa dihitung sebagai telah mencapai panggung surga pertama. Tapi saya telah mencapai tahap surga kedua dan memadatkan roh Yuan saya. Orang-orang yang Anda temui sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan saya. Petik 2 Lu Qing Feng tiba-tiba berubah menjadi sinar penembakan cahaya di Long Chen. Ruang di antara alisnya bersinar terang saat dia meninju Long Chen. Cahaya terang meledak dari tinjunya saat dia melepaskannya. Itu membutakan. Ada bola cahaya di sekitar tinjunya dengan rune berputar di dalamnya. Ruang di sekitar tinjunya hancur. Ini jelas merupakan seni magis yang kuat, tetapi Lu Qing Feng tidak perlu mengucapkan atau membentuk segel tangan. Dia bahkan tidak membuat persiapan apapun sebelum melepaskannya. Long Chen terkejut. Dia telah bertarung melawan Empirins beberapa kali, tapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi hal seperti itu. Dia juga mengirimkan pukulan. Kedua tinju mereka bertabrakan, dan bola cahaya di sekitar tinju Lu Qing Feng meledak. Kekuatan besar meniup Long Chen jauh ke kejauhan. Tanda di dalam bola itu tampak hidup, menembaki dia seperti anak panah. Tinju Long Chen menari saat dia menghancurkan rune menjadi berkeping-keping. Tetapi beberapa dari mereka melewati blokade dan menamparkan bahunya, meninggalkan beberapa lubang berdarah. Tidak buruk, ekspresi Long Chen tidak berubah. Dia sengaja membiarkan beberapa rune itu lewat untuk menguji kekuatan mereka. Namun, melihatnya terluka sejak awal menyebabkan Xia Yuluo menjerit kaget. Xia Yun Chong juga kaget. Dia tidak menyangka Lu Qing Feng menjadi begitu kuat, tapi dia menghibur adiknya. Jangan khawatir, Long Chen masih belum mulai bertarung secara nyata. Cincin surgawinya belum muncul. Ekspresi Xia Yuluo sedikit meningkat setelah mendengar itu. Huff, ini adalah ahli nomor satu dari generasi junior wilayah Suan Timur. Judul yang kosong. Di depanku, kamu hanya sampah, ejek Lu Qing Feng. Cahaya di antara alisnya bersinar terang. Di dalamnya ada sosok yang terus berkedip. Lu Qing Feng melambaikan tangannya, dan delapan tombak emas mengembun di belakangnya. Masing-masing sangat besar. Semua ujung tajam mereka diarahkan ke Long Chen yang jauh. Sekarang apakah kamu tahu perbedaan di antara kita? Saya sudah memadatkan Yuan Spirit dan saya seorang ahli transformasi jiwa sejati. Empirins berbeda dari Celestials. Bagi Celestials, memadatkan Yuan Spirit seperti kehidupan kedua. Mereka dapat bertahan bahkan jika tubuh fisik mereka dihancurkan, dan Yuan Spirit mereka bahkan memiliki sedikit kekuatan untuk bertarung. Tapi Empirins dapat menggunakan Yuan Spirit mereka untuk membentuk segel tangan bagi tubuh asli mereka untuk melepaskan seni magis. Keduanya bekerja sama selama pertempuran. Bagaimana Anda akan melawan saya sekarang? Lu Qing Feng tertawa dingin. Delapan tombak emas besar ditembakkan ke arah Long Chen. Delapan tombak menyebabkan langit runtuh saat mereka menembusnya. Ini adalah seni magis kuat lainnya, dan kekuatannya bahkan lebih besar dari yang sebelumnya. Jadi itu masalahnya. Jadi itulah titik terkuat dari ranah transformasi jiwa. Long Chen melihat cahaya yang datang dari dahi Lu Qing Feng. Di dalamnya, dia akhirnya melihat sosok kecil yang terus-menerus membentuk segel tangan. Saat itu membuat segel tangan, delapan tombak menyala dengan cahaya. Cincin Surgawi Cincin Surgawi lima warna muncul di udara di belakang Long Chen saat dia menghancurkan tombak pertama dengan tinjunya. Tombak itu meledak. Long Chen meninju tujuh kali lagi, menghancurkan sisa tombaknya. Dia baru saja menghancurkan tombak ketika pedang bulan sabit terbang di lehernya, hampir memotong kepalanya. Seberapa cepat, ekspresi Long Chen berubah saat dia melihat kekejauhan dengan sentuhan niat membunuh di matanya. Cepat, ini belum cepat. Aku akan membiarkanmu melihat apa yang benar. Oh. Saat Lu Qing Feng mencibir padanya, Long Chen menghilang dan sebuah tangan besar menamparkan wajah Lu Qing Feng, membuatnya terbang. Idiot, aku tidak sedang membicarakanmu. Long Chen tiba-tiba mengeluarkan evil moon, dan lima bintang muncul di matanya. Bab 1530, sedikit mati. Pada awalnya, sepertinya Long Chen berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan melawan Lu Qing Feng. Lu Qing Feng melepaskan seni magis yang kuat dalam sekejap, dan bila sabitnya hampir memotong kepala Long Chen. Tetapi dalam sekejap mata, Long Chen telah muncul di depannya dan mengirimnya terbang dengan tamparan, mengejutkan semua orang. Lebih jauh, itu adalah misteri apa yang dimaksud Long Chen ketika dia mengatakan, seberapa cepat. Tidak ada yang tahu apa yang dia bicarakan. Aku bahkan tidak berhasil menguji seberapa kuat dirimu, tapi tidak ada waktu untuk itu. Long Chen tiba-tiba mengeluarkan raungan menggelegar. Itu seperti raungan naga, mengguncang langit. Cincin surgawi di belakangnya dengan cepat berputar, dan lima bintang berputar di matanya. Dengan sisik naga hijau menutupi tubuhnya, dia seperti dewa iblis yang marah. Evil Moon menebas seperti sambaran petir ke arah Lu Qing Feng saat dia masih di tengah terbang kembali. Riak hitam menyebar di udara, dan niat membunuh yang padat mengunci dirinya. Lu Qing Feng benar-benar terkejut. Dia telah menekan Long Chen begitu keras sekarang, tetapi segalanya telah berbalik dalam sekejap. Sementara dia masih lengah, Long Chen telah melepaskan serangan yang begitu kuat. Perlindungan cahaya magnetik, Yin dan yang bersama. Merasakan sensasi kematian yang kuat ini, Lu Qing Feng buru-buru membentuk segel tangan, memanggil satu set simbal tembaga. Ada gambar di setiap simbal, satu hitam dan satu putih. Mereka tampak seperti sejenis ikan. Sosok cahaya kecil di kepalanya juga membentuk segel tangan yang tergesa-gesa. Dalam sekejap, energi langit dan bumi berkumpul menuju simbal. Simbal ini disebut simbal ganda Yin Yang, dan mereka adalah item leluhur yang sangat kuat. Melalui Yin dan Yang, mereka memiliki kekuatan magnet yang besar. Mereka bisa menggabungkan energi Yin dan Yang dunia. Jadi bagaimana jika kamu memiliki item divine? Di depanku, itu masih belum cukup. Teriak Lu Qing Feng. Pusaran cahaya hitam dan putih besar muncul di depannya. Kedua simbal itu bertabrakan. Pusaran air besar meledak, dan dua ikan Yin dan Yang menabrak Long Chen. Gambar pedang hitam Long Chen menghantam kedua ikan itu dan meledak. Tanah di sekitar mereka retak, dan debu melonjak ke langit. Lu Qing Feng berhasil memblokir serangan Long Chen. Tapi dia terkejut. Item leluhur ini bisa melepaskan kekuatan besar di tangannya, tapi dia hampir mengeluarkan darah dari pertukaran itu. Dia benar-benar terkejut dengan kekuatan Long Chen. Saat dia mencoba untuk menstabilkan dirinya dan melihat apakah Long Chen terluka atau tidak, cahaya warna-warni memenuhi dunia. Naga petir dan naga api meraung. Satu terbuat dari api emas, sedangkan yang lainnya terbuat dari petir lima warna. Mereka menyelimuti dia. Ini adalah ekspresi Lu Qing Feng tenggelam. Dia tidak mengenali heaven in cinrating flame, tetapi dia memperhatikan petir lima warna. Merasakan ancaman mengerikan dari petir lima warna, Lu Qing Feng tahu dia tidak bisa membiarkannya menyentuhnya. Yin dan yang menjadi satu, langit dan bumi bergabung, matahari dan bulan bersinar bersama. Lu Qing Feng melemparkan simbalnya ke udara dan membentuk segel tangan dengan cepat saat dia mengucapkan. Sosok kecil cahaya di kepalanya mengikuti gerakan persisnya. Suara mereka bersatu, bergemuruh menembus langit dan bumi. Cahaya meledak dari simbal, membentuk bola pertahanan besar di sekelilingnya. Bola cahaya memiliki ikan hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya berenang di atasnya, dan itu dengan cepat tumbuh lebih kuat karena menyerap lebih banyak energi dari dunia. Lei Long dan Huo Long melilit bola, ingin menghancurkannya. Tetapi ikan yang tak ada habisnya dengan cepat menyerap energi dari dunia. Meskipun Lei Long dan Huo Long menggunakan kekuatan penuh mereka, bulatannya terus bertambah besar. Huff, trik yang tidak penting. Saya akan malu untuk menunjukkan hal seperti itu. Mengejek Lu Qing Feng, istirahat. Kedua naga itu terlempar saat bola itu meledak. Mereka diledakkan menjadi rune. Bukankah aku sudah mengatakan itu di depanku? Kamu hanya sampah. Lu Qing Feng mencibir ketika gambar pedang besar menembus langit. Tekanan yang mengerikan menyebabkan dunia menjadi diam. Split the Heavens 5, Evil Moon meretas. Gambar pedang besar itu menghancurkan awan di langit. Serangan sebelumnya adalah persiapan untuk ini. Long Chen tidak punya waktu untuk menguji kekuatan Lu Qing Feng. Gambar pedang besar itu seperti pedang dewa kematian yang memotong semua batasan atau hukum. Ini adalah serangan kekuatan penuh Long Chen. Lu Qing Feng kaget. Sekarang dia menyadari bahwa serangan Long Chen sebelumnya baru saja mengulur waktu untuk langkah ini. Dia kemudian memuntahkan seteguk darah. Kedua simbal itu bertabrakan sekali lagi dan tumbuh dengan cepat, menjadi gunung besar di depannya. Ledakan. Pedang Long Chen menghantam simbal besar itu. Mereka dipotong menjadi dua, dan gambar pedang berlanjut ke Lu Qing Feng. Ketika simbal rusak, Lu Qing Feng batuk darah dan mengeluarkan raungan kesakitan. Jiwanya terluka, karena itu terkait erat dengan item leluhurnya. Setelah mengalami serangan balik seperti itu, dia kehilangan kemampuan untuk bertahan. Long Chen senang, tetapi pada saat itu, tombak emas menembus kehampaan, mematahkan serangannya. Itu adalah item surgawi. Selanjutnya, itu tidak asing bagi Long Chen. Dia telah diserang olehnya kembali ketika dia terjebak di keluarga Sa. Brengsek, ini sangat cepat, kutub Long Chen. Ketika dia telah menguji Lu Qing Feng dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang terlalu cepat, dia tidak berbicara tentang serangan Lu Qing Feng tetapi orang-orang ini. Dia merasakan bahaya mendekat, begitu juga dengan peringatan Evil Moon. Itulah mengapa dia dipaksa untuk menyerang tanpa menguji kekuatan Lu Qing Feng. Sayangnya, dia terlalu lambat. Tidak bisa membunuhnya membuat Long Chen menghela nafas kesal. Tiba-tiba, Long Chen menebas udara di langit. Sebuah penghalang cahaya besar muncul di tempat dia menyerang, yang menutupi dunia. Tetapi sebagai hasil dari tebasannya, lubang besar muncul di penghalang, dan Long Chen melaju melewatinya. Para idiot pilfali, apa menurutmu aku akan jatuh cinta pada hal yang sama dua kali? Ejek Long Chen saat dia terbang. Lebih dari sepuluh sosok muncul di langit, dan salah satunya memegang diagram. Itu adalah item surgawi pilfali, diagram Dewa Brahma. Terakhir kali, dia jatuh ke perangkap mereka. Dia telah dikirim ke dunia diagram surgawi Brahma tanpa menyadarinya dan hampir mati. Sekarang setelah mereka mencoba hal yang sama, dia segera melancarkan serangan, menyerang sementara energi sucinya paling lemah dan keluar dari segelnya. Long Chen, kamu, mati. Sebuah suara yang dipenuhi dengan dendam terdengar. Staff magis melambai di udara, dan jaring besar menyelimuti Long Chen. Itu adalah Qi Yu Nao. Jika orang idiot sepertimu belum mati, kenapa harus aku? Ejek Long Chen, menebas Evil Moon. Tanda naga hitam Evil Moon menyala sedikit, dan dengan mudah menembus jaring. Long Chen sedikit terkejut. Dia jelas merasakan bahwa kekuatan Staff Devoring Jiwa Mas Valet Qi Yu Nao telah melemah sejak terakhir kali. Apakah ini reaksi karena keberuntungan karma menghilang? Perubahan mendadak ini membuat semua orang lengah. Hanya dalam beberapa pertukaran ini, kekuatan Item Divine membuat mereka terasa sangat kecil seperti semut. Mereka bahkan tidak berani bergerak. Apakah itu para ahli yang mengawasi dari kejauhan atau rakyat jelata di kota? Mereka semua diam. Di bawah kekuatan Item Divine, mereka merasa sulit bahkan untuk berkedip. Kalian idiot cukup cepat, tapi itu masih belum cukup untuk membunuhku. Tunggulah aku dengan tenang. Cepat atau lambat aku akan mendapatkan kembali semua hutangmu padaku. Tatapan Long Chen menyapu mereka. Ki Hitam menyelimuti Long Chen, dan sosoknya menjadi tidak jelas saat Evil Moon membawanya pergi. Bahkan diagram Dewa Brahma tidak dapat menghentikan mereka lebih lama lagi. Long Chen, jika kamu berani pergi, aku akan membunuh semua orang di bangsa kuno Grencia. Teriak Ki Yunao. Diselimuti oleh Ki Hitam, Long Chen menatap dingin ke arah Ki Yunao dan menggelengkan kepalanya. Jika itu pilihanmu, maka aku bisa mengungkapkan penyesalanku. Jika kamu melakukan itu, aku tidak akan bisa membunuhmu. Petik 2 Setelah mengatakan itu, dia menghilang, melarikan diri dari semua ahli ini begitu saja. Ini semua karena bangsa kuno Grencia. Grencia harus membayar harganya. Petik 2 Ekspresi Lu Qingfeng tenggelam. Dia terbang di depan ibu kota, dan dengan teriakan dingin, pedang rahasia besar menebas ke arah tembok kota. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!